Shial ke kalian semua Hari ini gue bakal unboxing paket kiriman dari viewers channel youtube gue Mau tau gak benda apa yang ada di hadapan gue ini? Yuk sama-sama kita lihat Zreng zreng Nah ini dia yang paling gue tunggu-tunggu Kripik Sanjay khas Minangkabau Gue suka banget sama makanan dari Rana Minang Ada rendang, dendeng, dan masih banyak lagi Nah yuk kita cicipin bagaimana cita rasa dari si kripik spesial ini Enak banget Padasnya mantap Kripiknya juga gurih banget Belum pernah gue nyoba kripik yang senang ini Wah gue mesti tau nih Apa ya rahasia dibalik kelezatan kripik Sanjay ini? Oke guys ikut gue yuk Ketempat kripik lezat ini dilahirkan Let's go! Kementerian Perindustrian melalui pendekatan One Village One Product atau OVO Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada IKM Agar produknya tidak hanya berkualitas tetapi juga berdaya saing IKM yang dianggap mewakili semangat OVO di daerah Diusulkan Kemudian diverifikasi Dan diseleksi Hingga menghasilkan IKM-IKM OVO Bintang 1 Hingga Bintang 5 Hai kakak! Dada-dada dulu dong kalau merah Nah oke guys Yuk kita lihat Gimana keadaan di dalam Ini dia guys Kripik Sanjay Fresh from the penggorengan Mau tau gak bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita tanya ke yang punya usaha Kenapa ya pak Kripik ini dinamakan Sanjay? Karena ini memang awalnya produk olahan yang diolah oleh orang kampung Sanjay Bahan baku kripik ini apa ya pak? Dan bagaimana sih tahapan proses pembuatannya? Kalau bahan bakunya kripik Sanjay ini dari ubi kayu yang ditanam oleh petani lokal Sumatera Barat dan sekitarnya Ya untuk pengolahan selanjutnya kita menggunakan minyak goreng dari kopra atau minyak kelapa Atau disini dinamakan dengan minyak arau Dan alhamdulillah kelaku usaha Sanjay ini sering dibantu oleh dinas perindustrian juga dinas kota, provinsi termasuk dengan adanya program OFOP One Philly One Product OFOP itu apa ya pak? OFOP itu adalah salah satu program kementerian perindustrian satu desa satu produk Alhamdulillah umi al-fakir termasuk IKM yang dibina oleh kementerian melalui OFOP ini Dan ini sangat bermanfaat bagi umi al-fakir sendiri Wah luar biasa ya pak potensi di kampung Sanjay ini Kalau begitu saya pamit dulu ya pak Terima kasih kita ucapkan kepada kementerian, penindustrian setelah mengadakan agenda OFOP Untuk ke depan kami sangat optimis para pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam asosiasi ini dapat berkembang Indonesia ternyata punya banyak hal menarik untuk dieksplorasi Dan pemerintah melalui OFOP memberi perhatian yang luar biasa untuk para pengusaha kecil Next time, gue bakal ke seluruh penjuru negeri buat lihat langsung betapa luar biasa potensi-potensi produk lokal Indonesia Batik Salah satu maha karya Indonesia Batik adalah kain yang dilukis menggunakan cantik dan cairan rilin malam Sehingga membentuk lukisan bernilai seni tinggi Untuk batik tulis, pertama jangan mencorek, nyorek istilahnya atau ngeblat mutih batik itu di atas kain Jadi kami gambar dulu di kertas, kemudian di kain Kemudian pelekatan rilin pertama ada di sini Itu untuk meromong dengan cantik tulis, jadi membentuk melorekkan malam atau rilin panas tadi di garis-garis gambar, motif itu tadi Kemudian bidang-bidang motif itu diisi namanya isen-isen Dan dibuatnya bolak-balik Setelah pembatikan selesai Setelah pembatikan selesai, belakatan rilin Lama selesai Kemudian dicerup dengan warna Buru Tua Atau warna Meder istilahnya Kemudian di lower Di ilanginya Lalu dibatik lagi Ditutupi bagian-bagian yang tetap putih maupun tetap lana buru dua Lalu masuk lana ke dua Masuklah Setelah itu diilanginya lagi Dengan dihebus Di lower Dan sudah selesai Untuk batik tulis itu Bulanan ya Biasanya 6 bulan, 8 bulan baru selesai Seiring dengan meningkatnya permintaan batik di pasaran Para produsen batik berinovasi metode pembuatan batik Dengan menggunakan lempengan besi Atau tembaga bermotif yang dikenal dengan batik cap Batik cap ini lebih cepat tidak lebih digambari Karena capnya sendiri sudah ada motifnya Jadi tinggal tertinggi di rimpanah Juga ditempel Lebih cepat untuk menggabung Lalu bagian cap Sehari bisa 10 meter lah 4 potong x 2,5 Ada pun modifikasi lainnya Yaitu batik kombinasi Yang menggabungkan metode batik tulis dan batik cap Mereka kain tekstil bermotif batik yang ada di pasaran Membuat balai besar kerajinan dan batik kemudian perindustrian Mengembangkan batik analyzer Aplikasi ini dikembangkan dengan teknologi artificial intelligence Yang sesuai di era industri 4.0 Ini adalah aplikasi yang berbasis kepada Android dan iOS Guna mendeteksi keaslian batik yang ada saat ini Untuk membedakan batik dan tekstil bermotif batik yang paling sederhana adalah Yang pertama adalah batik itu berbau malam karena prosesnya menggunakan malam Kemudian untuk batik yang asli Karena dia diproses dengan malam Dia akan menghasilkan rembesan warna Sehingga itu dapat dikenali Berbeda dengan tekstil bermotif batik yang tidak mempunyai rembesan warna Selain itu tampak muka dan belakang dari batik itu selalu sama Dan untuk tekstil motif batik itu tidak sama Kini batik menjadi salah satu industri kreatif yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional Kementerian Perindustrian telah menjalankan beberapa program strategis seperti Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pengembangan kualitas produk Serta promosi dan pameran baik di dalam maupun luar negeri Batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi dari Indonesia Telah berkembang sebagai kekayaan budaya dan sumber daya ekonomi yang besar bagi bangsa Di masa depan, Indonesia harus terus menjadi tuan rumah bagi industri batik Mari kita gunakan dan cintai produk dalam negeri Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Indonesia Batik adalah kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan malam Sehingga membentuk lukisan bernilai seni tinggi Untuk batik tulis pertama Jangan mencorek Nyorek Atau mengeblat Mutif batik itu di atas kain Jadi kami kantar buku di kertas Kemudian di Dicipak atau bisa di kain Kemudian pelekatan lindung pertama Ada di sini Untuk meromong Dengan cantik tulis Jadi Membatik Menorekkan malam atau lilin panas tadi Di garis-garis Gambar Motif itu tadi Kemudian Bidang-bidang Motif itu diisi namanya isen-isen Dan dibuatnya bolak-balik Setelah Pembatikan selesai Belakatan lindung Selesai Kemudian Diceruk Dengan warna Buru Tua Atau warna Meder istilahnya Kemudian Dilawak Diilanginya Lalu Dibatik lagi Ditutupi Bagian-bagian Yang tetap putih Maupun tetap Lana buru tua Lalu masuk Lana kedua Masuklah Setelah itu Diilanginya lagi Dengan direbus Dilawak Dan sudah selesai Untuk batik tulis itu Bulanan Biasanya 6 bulan 8 bulan Baru selesai Seiring dengan meningkatnya permintaan batik di pasaran Para produsen batik berinovasi metode pembuatan batik Dengan menggunakan lempengan besi Atau tembaga bermotif yang dikenal dengan batik cap Bagi cap ini Jadi lebih cepat Tidak perlu digambari Karena capnya sendiri Sudah ada Motifnya Jadi Tinggal Terus tinggi Ridin panah Sudah ditempel Ini lebih cepat untuk mengetahkan Lalu bagian cap sehari bisa 10 meter lah 4 potong x 2,5 Ada pun modifikasi lainnya Yaitu batik kombinasi Yang menggabungkan metode batik tulis dan batik cap Sampai jumpa 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 Aplikasi ini dikembangkan dengan teknologi artificial intelligence yang sesuai di era industri 4.0 Ini adalah aplikasi yang berbasis kepada Android dan iOS Guna mendeteksi keaslian batik yang ada saat ini Untuk membedakan batik dan tekstil bermotif batik yang paling sederhana adalah Yang pertama adalah batik itu berbau malam karena prosesnya menggunakan malam Kemudian untuk batik yang asli karena dia diproses dengan malam Dia akan menghasilkan rembesan warna sehingga itu dapat dikenali Berbeda dengan tekstil bermotif batik yang tidak mempunyai rembesan warna Selain itu tampak muka dan belakang dari batik itu selalu sama Dan untuk tekstil motif batik itu tidak sama Kini batik menjadi salah satu industri kreatif yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya sayang industri nasional Kementerian Perindustrian telah menjalankan beberapa program strategis seperti Peningkatan kompetensi sumbernya manusia, pengembangan kualitas produk, serta promosi dan pameran baik di dalam maupun luar negeri Batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi dari Indonesia Telah berkembang sebagai kekayaan budaya dan sumber daya ekonomi yang besar bagi bangsa Di masa depan, Indonesia harus terus menjadi tuan rumah bagi industri batik Mari kita gunakan dan cintai produk dalam negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari pertama itu dua tahun baru bisa kita tebang Karena bangunya sudah gede-gede, sudah pas untuk dipakai Jaya, saya bisa gede-gede, orang-orang awi, orang-orang awi Ayo! Terima kasih telah menonton! PEMBICARA 1 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 Hmm, apa lagi ya produk unik dari Indonesia? Gue googli dulu ah! Wah, pasti bagus banget! Asli banget nih! Wah, rombok ya! Eh, rupanya udah dijual sampe ke luar negeri ya! Wah, keren banget sih! Jadi pengen liat langsung nih! Kayaknya sih bakalan asik banget kalo kita liat langsung kesana Siap-siap dulu ah! Oh iya, hampir aja lupa live video dulu ya! Yo, what's up guys! Buatlah semua yang udah liat video gue sebelumnya Pasti penasaran banget gue mau cerita apa lagi di vlog gue selanjutnya Nah, kali ini gue bakalan ke Lombok! Let's go! PEMBICARA 1 Permisi Bu! Selamat datang di Mawar Asop! Kementerian Perindustrian melalui Pendekatan One Village One Product atau OVO Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada IKN Agar produknya tidak hanya berkualitas, tetapi juga berdaya saing Salah satu produk IKN OFOV yang berhasil di pasar internasional Adalah produk anyaman dari tanaman ketak di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Dan semuanya telah diekspor ke berbagai negara Keumpulan produk ini apa ya Bu? Saya punya anyaman kecil-kecil sekali Ini khusus untuk produk yang ke Jepang, tapi banyak juga diminati oleh ibu-ibu Ada yang dari Jakarta dan dari beberapa daerah sekitar Untuk kedepannya, apa harapan Bapak? Semoga semakin banyak produk-produk Indonesia yang menjadi opo Apakah sulit untuk mendapatkan bahan bakunya? Oh tidak, bahan bakunya ada di sekitar kita di hutan Lombok Keunikan anyaman ketak berlata kekhasan budaya daerah Dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti bahan baku Pekerjaan dan proses produksinya IKN Anyaman Ketak Nusa Tenggara Barat Yang telah meraih penghargaan OVO Bintang 5 Dari Kementerian Perindustrian adalah Mawar Art Shop Mari kita jelang kesuksesan industri kecil dan menengah atau IKM Demi masa depan anak-anak kita Terima kasih OVO Indonesia ternyata punya banyak hal menarik untuk dieksplorasi Dan pemerintah melalui OVO memberi perhatian yang luar biasa untuk para pengusaha kecil Next time, gue bakal ke seluruh penjuru negeri Buat lihat langsung betapa luar biasanya potensi-potensi produk Selamat pagi, rekan-rekan Bapak-Ibu semua yang kami hormati Sedikit informasi terkait kegiatan kita pada kesempatan lagi kali ini Dan sebelum kita memulai rangkaian kegiatan kita Tentang sosialisasi program pengembangan IKM di sentra IKM Melalui One Village, One Product atau OVO Dengan sekalian, dikit tata tertip yang akan saya bacakan Terkait dengan jalannya webinar pada kesempatan kali ini Seluruh undangan dan juga media kami harapkan untuk mengaktifkan fitur kamera Dan mematikan atau mute audionya rekan-rekan sekalian Guna kelancaran acara kita pada kesempatan pagi kali ini Dan kami mohon kepada Bapak-Ibu sekalian untuk mengformat nama Seperti yang telah kami informasikan Yaitu mengganti atau merenam nama Bapak-Ibu Dengan nama instansi strip nama lengkap Bapak-Ibu Anda Sekali lagi kami mohon untuk bisa merenam nama instansi strip nama lengkap Anda Dan kami mohon kepada Bapak-Ibu untuk tidak keluar masuk di Zoom room meeting kami Dan kami mohon kesediaan Bapak-Ibu apabila ada pertanyaan Apapun opini atau pendapat yang ini disampaikan kepada narasumber nantinya Kami persilahkan kepada seluruh Bapak-Ibu sekalian Untuk bisa menuliskan pertanyaan tersebut Di kolom chat yang ada di fitur Zoom Bapak-Ibu sekalian Dan hadirnya sekalian kami informasikan bahwa acara ini dapat disaksikan Melalui live streaming di channel Youtube kami Di Youtube Kementerian Perindustrian RI dan Ditjen Iqma Baik, mengingat partisipan kita sudah hadir semua dan seluruh tarasumber kita sudah bersama-sama hadir pada kesempatan kali ini Untuk memulai kegiatan kita dan menambah rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 Kembali kegiatan acara kita pada kesempatan pagi kali ini Marilah bersama-sama kita awali dengan pembacaan doa Yang kiranya pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Khairul Abbas Kepada beliau, kami silakan peserta sosialisasi yang kami hormati menijin dalam memimpin doa kami gunakan tata secara muslim bagi peserta non muslim kiranya dapat mengamini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalem Allahumma salli'ala sayyidina muhammadin wala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayat puji dan syukur kami memanjatkan kehadiratmu atas segala limpahan rahmatmu pada pagi hari ini kami dapat mengikuti acara sosialisasi program pengembangan IKM melalui Okob untuk itu kami mohon ridomu Ya Allah Ya Ghaffar Ya Allah Tuhan yang maha pengampuni ampuni segala dosa-dosakan dosa para pemimpin dan pejuang bangsa Allahumma salli'ala sayyidina muhammadin Allahumma salli'ala sayyidina muhammadin bukakanlah untuk kami pintu kebaikan dan kemudahan serta bukakan jalan menuju terwujudnya masyarakat industri yang saling lengkapi dalam meningkatkan kualitas produksi industri kami Ya na'afi'u inpa'lana ma'alam tanah Ya Allah Tuhan yang memberi manfaat atas program yang kami upayakan bagi masyarakat industri dan jadikan amal ibadah bagi kami setelah mendapat balasan darimu Allahumma rubbana atina pid dunya hasana wapil akhirati hasana wakinna azabanna walhamdulillah ni rabbil alay Terima kasih kepada Bapak Harul Abbas dan sebelumnya kami akan haturkan salam kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swasiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan untuk kita semua Perkenalkan Bapak-Ibu sekalian Saya Yos Aditya selaku host dan juga moderator pada kesempatan pagi kali ini Begitu senang sekali begitu bangga sekali berada di tengah-tengah Bapak-Ibu sekalian walaupun secara virtual ya pada kesempatan kali ini dan terima kasih sudah bersama-sama hadir pada kesempatan pagi yang penuh semangat dalam acara yang spesial acara yang luar biasa yaitu sosialisasi program pengembangan IKM di Senta IKM selamat menikmati 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 dengan sekalian Bapak-Ibu yang kami hormati mengawali semangat pagi saya pada kesempatan pagi kali ini kami akan mengucapkan salam kami yang terhormat kepada Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Ibu Gatiwi Bawaningsih STXMA selamat pagi selamat pagi selamat pagi barakah Allah sehat tidak ada hari-hari tanpa dirimu terima kasih ini semangat saya untuk bertemu Ibu bertemu Bapak-Ibu semuanya salam sehat Ibu ya sehat Mas Yos saya akan mengucapkan salam lagi untuk yang lainnya Ibu terima kasih dan hanturkanlah salam kami kepada yang kami hormati Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ibu Dr. Hari Nur Cahyamurni MSI yang kami hormati Sekretaris Direkturat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Ibu Insinyur Seriunian di MSI Selamat pagi Mas Yos Selamat pagi semuanya Selamat pagi Ibu Seh salam sehat dari kami yang kami hormati Direktur IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan di Jendikma Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Bapak Rifki Yuswandi STMKOM yang kami hormati Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia Sandang dan Kerajinan di Jendikma Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Ibu Insinyur Eratna Utaryaning MSI yang kami hormati Direktur IKM Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut di Jendikma Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Ibu Insinyur Dini Hanggan dari MSI yang kami hormati Direktur Pelaksana 2 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bapak Makin Norhadi yang kami hormati Kepala Divisi Penugasan Khusus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bapak Ridha Farid Lesmana yang kami hormati Direktur SUPD Selamat pagi Pak Terima kasih sudah bersama kami di sini yang kami hormati Direktur SUPD 3 di Jemina Bangda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Budi Onusubambang dan yang kami hormati IKM Tama Capat Indonesia Bapak Kiki Gumelar serta seluruh perwakilan dari Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah perwakilan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta seluruh teman-teman undangan teman-teman media dan seluruh aparatus binas pembina IKM Kabarnya harus sehat harus bahagia mengingat pagi kali ini kita akan bersama-sama mendapatkan banyak informasi dan juga literasi terkait dengan program OVO Sebelumnya saya akan sedikit menginformasikan tentang OVO itu sendiri merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di suatu wilayah untuk menghasilkan satu produk global yang unik khas daerah tersebut dengan memanfaatkan sumber daya lokal Konsep One Village One Product atau OVO pertama kali diperkenalkan di Prefektur Oita Jepang pada tahun 1979 oleh Dr. Morihiko Hiramatsu agar masyarakat daerah tersebut dapat menghasilkan produk-produk yang kompetitif dengan nilai tambah yang memiliki keunikan dan berceri khas di daerah tersebut Konsep OVO kemudian diperkenalkan dan juga diadopsi di Indonesia sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini dan istilahnya kita memperkenalkan signature lokal yang kita miliki baik dengan sekalian sebelum kami akan mengundang para narasumber untuk berbincang dan kami akan menginformasikan banyak hal untuk Anda sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa acara ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di channel YouTube Kementerian Perindustrian dan Dipjen IKMA dan seluruh undangan sekali lagi kami mohon untuk bisa merinim nama Bapak Ibu dengan format nama instansi strip nama lengkap Anda dan kami mohon kesedihan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan ataupun ada opini dan juga pendapatan yang ingin disampaikan kami harapkan Bapak Ibu dapat menuliskannya di kolom chat yang ada di fitur Zoom Bapak Ibu sekalian baik semangat saya sudah harus lebih semangat lagi karena energi Bapak Ibu hari ini sudah hadir 503 partisipan untuk itu kami akan memulai kegiatan kita mengawali kegiatan ini dengan sambutan serta yang akan non-present video program untuk lebih jelasnya tentang One Village One Product kami undang dengan hormat kepada Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Ibu Gati Wibawanisih S-Tex MA kepada beliau kami silakan mohon go Ibu yang saya hormati Ibu Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ibu Doktor Hari Nur Cahya Murni MSI terima kasih Ibu sudah hadir kami sangat bahagia sekali karena ini nanti OPOP ini ada sangat erat kaitannya dengan teman-teman kepala dinas baik di kabupaten kota maupun provinsi yang saya banggakan Ibu Sri Yuniyanti Sekretaris Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka yang saya banggakan juga Pak Rifki Direktur IKM Pangan Furniture dan Bahan Bangunan yang saya banggakan Ibu E. Ratna Utarianingrum Direktur Industri Aneka IKM Kimia Sandang dan Kerajinan juga Ibu Dini Direktur IKM Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut yang saya hormati Direktur Pelaksana Dua Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bapak Makin Norhadi terima kasih Pak Makin sudah hadir yang saya hormati Kepala Divisi Penugasan khusus Tembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bapak Rida Farik Lesmana Pimpinan IKM Ofop Tama Coklat Indonesia Bapak Kiki Gumelar Perwakilan dari Kementerian Kooperasi dan UKM Perwakilan dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Para peserta Sosialisasi Ofop dari Pejabat Dinas Provinsi Kabupaten dan juga Kota Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan atau PFPP dan juga Tenaga Penyuluh Lapangan atau TPL di seluruh Indonesia Para IKM Ofop Penerima Award Tahun 2018 Para Tamu Undangan dan juga Rekan Media yang kami hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Hormat Marilah kita mengucap syukur khususnya saya bisa hadir pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi program pengembangan IKM di Sintra IKM melalui One Village One Product dalam keadaan sehat wala fiat Bapak dan Ibu seperti yang disampaikan memang yang namanya Ofop itu pertama kali diperkenalkan di Jepang dan kita adopt karena ini sesuai dengan model pembinaan IKM yang berbasis Sentra di mana pembinaan tersebut telah berkembang melalui berbagai pendekatan salah satunya makanya kita adopt Ofop ini untuk sebagai model pembinaan daripada IKM kenapa? karena model pembinaan itu model pembinaan ini memiliki semangat untuk mengangkat potensi daerah yang memiliki kearifan lokal sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing dan juga bisa diterima oleh pasar baik pasar dalam negeri maupun pasar global nah pembinaan IKM di Sentra melalui pendekatan Ofop ini memiliki tiga pilar yang menjadi suatu prinsip dasar yaitu lokal yet global yang artinya mengupayakan potensi lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing global nah prinsip yang kedua adalah self-reliance and creativity yang mana menekankan bahwa kemandiran masyarakat setempat tentu saja menjadi motor pendorong yang utama dalam program Ofop dan prinsip yang ketiga adalah human resource development yaitu bagaimana pengembangan sumber daya manusia berperan penting akan suksesnya atau tidaknya program Ofop tersebut nah bapak dan ibu sekalian konsep daripada one village product ini itu sangat cocok rasanya untuk pembinaan para IKM di Indonesia dan kita adopsi sejak tahun 2007 dan mulai 2013 kementerian perindustrian memberikan penghargaan Ofop kepada IKM yang tentu saja ada beberapa kriteria yang mereka harus penuhi dalam bentuk kami memberikan pemberian bintang sesuai hasil penilaiannya ada lima kelompok komoditi yang pertama adalah makanan dan minuman yang kedua adalah kain tenun yang ketiga adalah kain batik yang keempat anyaman dan yang kelima adalah gerata nah pada penghargaan Ofop yang terakhir diselenggarkan tahun 2018 ditetapkan sebanyak 112 IKM Ofop dimana terdapat 4 IKM Ofop bintang 5 yaitu PT Sama Coklat Indonesia pada komoditi makanan dan minuman dengan produk coklat Dodol kemudian tenun antik Hjah Fatima Sayuti pada komoditi kain tenun kemudian batik Winoto Sastro pada komoditi kain batik di Jogja dan juga Ude Mawar Art Shop pada komoditi anyaman dengan bentuk anyaman ketat nah konsep Ofop ini ini diperkuat dengan diterbitkannya peraturan menteri perindustrian nomor 14 tahun 2021 tentang bagaimana pengembangan pengembangan IKM di sentra IKM melalui Ofop dimana pada pemerintah ini peran daripada pemerintah kabupaten kota itu harus lebih aktif lagi terlibat sebagai pengusul dari IKM Ofop site yang dapat diakses di www.ofop.kemenprint.go.id Bapak dan Ibu keanekaragaman hayati dan budaya yang kita miliki itu memang harus kita akui bahwa sangat-sangat ramad kaya dan ini merupakan suatu modal besar yang menjadi keunggulan komparatif tentu saja negara kita ini memanfaatkan hal ini pemerintah itu terus berupaya untuk meningkatkan daya saing produk industri khususnya produk-produk para industri kecil dan menengah dimana dalam konteksnya itu menonjolkan aspek yang memang telah melekat pada produk tersebut baik karena bahan bakunya ciri khas dari produk tersebut dan juga keunikannya juga tradisinya kearifan lokalnya maupun reputasinya nah ini sangat cocok nanti Pak Makin dengan programnya Pak Makin dari LPEI yaitu Desa Devisa karena nanti kita akan dorong mereka untuk ekspor tak makin sentuh juga sehingga akan menjadi lebih bagus lagi mereka dari komoditi makanan dan minuman siapa yang bisa membantah bahwa keberagaman makanan dan minuman kita itu sangat sangat banyak mulai dari rendang dodol amplang keripik daerah mana yang gak punya keripik semua daerah punya keripik dan rasanya enak semua yang ada juga enak dan enak lagi nah Bapak dan Ibu sekalian pada komoditi batik juga sudah dipertegas dengan ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan juga non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO pada komoditi tenun kita tahu banyak sekali produk tenun kita yang dipakai oleh desainer-desainer baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan pada komoditi anyaman yang telah lama membudaya dan hanya Indonesia yang punya rotan dan hanya Indonesia yang punya ketak nah menilih kekayaan lagam hayati dan budaya tersebut jumlah 112 IKM OPOP yang terakhir kali ditetapkan pada tahun 2018 ini terlihat sangat sedikit dan perlu untuk lebih ditingkatkan lagi oleh karena itu pada momentum ini kami mensosialisasikan program OPOP yang dengan sistem yang baru dengan berbagai perubahannya dan semoga dapat memberikan daerah bagi pembina industri kecil dan menengah tentu saja yang di daerah provinsi kabupaten atau kota untuk mengusulkan IKM kebanggaan daerahnya yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai industri kecil menengah atau IKM OPOP jadi ke depan kegiatan pembinaan IKM melalui pendekatan OPOP ini kita akan fokus pada aspek yang dapat mendorong IKM go global khususnya adalah akses pasar peningkatan daripada citra dan inovasi pengembangan produk yang berorientasi pada permintaan pasar karena sekarang pasar yang menjanjikan adalah pasar APBN APBD ataupun pasar dari BUMN tetapi di luar itu ada pasar yang sangat-sangat menjanjikan untuk produk kerajinan yang kita tahu kerajinan Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain itu adalah pasar ekspor oleh karena itu kami sangat-sangat mengharapkan dan sangat mengapresiasi kehadiran LPEI minta tolong nanti Pak Makin dan juga teman-teman dari LPEI tolong para IKM di support untuk pembiayaan mereka supaya nanti ekspornya bisa lebih bagus lagi mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya sangat-sangat berbahagia Bu Dirjen bisa hadir di sini karena kami kita harus bergandingan tangan Bu Dirjen supaya nanti produk-produk ciri khas masing-masing daerah itu bisa lebih dari jumlah 112 demikian yang saya sampaikan sebelum mengakhiri sambutan maka dengan ini saya nyatakan bahwa sosialisasi program pengembangan IKM di Sintra IKM melalui One Village One Product secara resmi saya buka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Indonesia negara gugusan pulau terbesar di dunia memiliki kanekaragaman hayati dan budaya beberapa hal yang mungkin membuat orang di luar sana giling-giling kepala bagi kita biasa aja sobat kita tahu setiap wilayah memiliki potensi alamnya sendiri-sendiri ditambah lagi dengan keterampilan masyarakatnya tentu akan semakin memperkuat keunggulan yang sudah ada one village one product merupakan sebuah gerakan masyarakat melalui pendekatan dan pengembangan potensi daerah dengan ciri khas dan keunikannya untuk menghasilkan suatu produk industri yang dapat bersaing di pasar global jadi masih mau duduk diam bangkitkan potensi daerah sebagai motor pendorong roda ekonomi ciptakan cerita kita dan buat bangga Indonesia baiklah yuk kita bangga dengan produk kita bangga buatan Indonesia bu Gety terima kasih sudah bersama kami kembali di sini tadi kita sudah bersama-sama ya bu menyaksikan dan juga dibuka langsung oleh bu Dirjen tentang kegiatan kita OVOB dan kali ini tonton menggunakan rasa hormat kami kita langsung ke sesi tanya-jawab dengan media respon dengan media yang dimana pertanyaan dari rekan-rekan media sudah masuk ke chat kami dan tanpa mengurangi banyak waktu pertanyaan dari pertanyaan yang kami sampaikan dan Bu Dirjen bisa langsung menjawab pertanyaan dari media yang akan disampaikan baik hadirnya sekalian teman-teman kita langsung ke sesi konferensi pers yang dimana langsung dijawab oleh Bu Dirjen oleh Dirjen kita dan pertanyaan pertama yang masuk dari Indra IMQ21 dan Lita Tribun News pertanyaannya berapa target IKM yang ikut program OVOB kali ini silahkan Bu Dirjen jadi kalau target itu pasti lebih seperti yang saya sampaikan tadi lebih dari 112 karena terakhir kita bikin itu tahun 2018 hanya 112 oleh karena itu kami akan giat selalu bikin sosialisasi ini agar supaya menjadi lebih banyak lagi dan apa namanya karena karena benar-benar kami itu mempertimbangkan program OVOB ini sangat bagus sekali apalagi program ini didukung oleh sumber pembiayaan untuk pasar-pasar ekspor itu nanti akan menjadi kebanggaan tidak hanya produk yang mempunyai karakter khusus dari masing-masing daerah itu dikenal oleh kita sendiri tetapi akan dikenal oleh negara lain jadi kalau targetnya sih sebenarnya maunya sih paling tidak ada 534 sesuai dengan jumlah kabupaten dan kota yang kita miliki itu sebenarnya kalau targetnya karena kita melihat bahwa yang namanya masing-masing kabupaten kota itu punya keunggulan masing-masing itu sebenarnya nah target daripada penyelenggaraan acara OVOP ini kita hanya tidak mendapatkan IKM OVOP yang dinilai berdasarkan bintang tetapi juga IKM yang berdaya saing sesuai dengan apa semangat utamanya yaitu menembus pasar global baik terima kasih ibu intinya adalah kalau bisa kenapa 500 lebih dari kabupaten kita kenapa tidak ibu untuk targetnya dan dengan sosialisasi ini kan insya Allah informasi-informasi bisa disampaikan dari teman-teman yang lainnya baik pertanyaan berikutnya dari MNC dari Mas Wibi bagaimana perkembangan OVOP di tengah banyaknya pembatasan saat ini Bu Dirjen ya memang kita sangat-sangat apa namanya terbatas sekali ya dengan COVID apalagi sekarang semakin banyak apa namanya suspeknya tetapi ternyata pembinaan yang kami lakukan tidak menjadi halangan gitu loh karena kita bisa ketemu di setiap acara baik pendampingan maupun pelatihan melalui acara secara digital atau virtual nah karena apa kita gak bisa pasrah begitu aja dari Kementerian Perindustrian juga mengeluarkan IOMKI supaya teman-teman industri itu tetap bisa berkarya karena kalau kita lihat angka COVID aja itu malah imun kita turun nah kembali kepada apa namanya perkembangan OVOP di tengah banyaknya pembatasan saat ini kami sangat-sangat mengharapkan dari acara ini teman-teman dari kabupaten kota maupun provinsi mari kita sama-sama aktif kita sama-sama kerja bersama-sama berbarengan karena kan kalau sama kabupaten kota itu bisa sebenarnya bisa didorong produk unggulannya itu melalui program dana alokasi khusus yang digunakan untuk pembangunan sentra ataupun revitalisasi daripada sentra jadi teman-teman dari kabupaten kota kalau bisa musulin dana DAK itu berdasarkan dari bahan baku yang dimiliki oleh daerah masing-masing itu sebenarnya jadi ini setelah 2018 baru kita bikin lagi dan saya rasanya kok optimis program ini akan lebih bagus lagi untuk 2021 ataupun untuk 2022 itu Mas Wibi semoga semoga di tengah pandemi ini banyak orang yang semakin berinovasi ya Bu terutama daerah-daerah memiliki inovasi sendiri sehingga kita kenalkan sama dunia bahwa one village one product pertanyaan berikutnya ini dari Gapra dari Mas Rian Gapra sejauh ini sudah ada berapa desa yang memiliki produk IKM-nya sendiri silahkan Jadi kalau lihat desanya sebenarnya makanya kami sangat mengharapkan sebenarnya teman-teman dari apa namanya Kementerian Pedesaan untuk menerapkan program ini dan saya tahu di Kementerian Pedesaan itu juga ada program OVOP kalau boleh kita sinkronkan nanti Bu Ses minta tolong nanti mungkin kita bisa duduk bersama sama teman-teman dari Kementerian Pedesaan untuk mereka bikin apa kita bikin apa gitu loh kemudian dari Kemendagri bikin apa jadi kita harus sinergi supaya benar-benar terlihat tidak hanya kabupaten kota saja tetapi dari desa tersebut bisa diketahui di seluruh dunia itu sebenarnya kita kan intinya adalah mau masuk pasar ekspor nah ini benar-benar kita harus bekerja bersama untuk meningkatkan daya saing daripada komoditi masing-masing daerah dan ini bukan pekerjaan mudah karena dari hasil evaluasi dan monitoring Pak Presiden itu sudah bikin gerakan bangga buatan Indonesia gerakan nasional bangga buatan Indonesia memberikan kesempatan kepada para IKM industri UMKM sebenarnya dimana disitu ada industri dan juga ada penjual untuk jualan secara online ternyata yang mampu jualan secara online itu adalah lebih banyak reseller bukan industri itu bisa dimaklumin kenapa karena yang apalagi IKM teman-teman semua peserta juga bisa tahu khususnya para IKM ini biasanya mereka jumlahnya sedikit dalam artian satu IKM jumlah personil yang bergerak di proses produksi itu jumlahnya sedikit bahkan kadang-kadang orang yang di IKM itu 4L lu lagi dia yang punya dia yang kerja dia yang marketing kemudian apa namanya dia yang belanja juga nah ini membuat susah gitu loh buat mereka untuk juaraan digital oleh karena itu kalau misalnya ini kita nanti sama-sama mendorong para IKM ini langsung jualan secara online itu yang namanya penjual dan pembeli ini biaya daripada jualannya menjadi lebih rendah nah ini yang menjadikan apa namanya produk tersebut salah satunya berdaya saing itu jadi memang kita harus sama-sama untuk pencapai itu kita harus sama-sama kita harus sinergi kita harus kolaborasi supaya benar-benar nanti pertanyaan Mas Rian dari Gatra ini berapa desa itu bisa terjawab dengan lebih jelas lagi dan lebih membanggakan saya rasa kalau produk tersebut benar-benar berasal dari suatu desa itu Mas Rian terima kasih terima kasih Mas Rian dan pertanyaan berikutnya dari Pak Buyung Agro Indonesia program OVOX sudah diluncurkan sejak lama ini Bu bagaimana mengevaluasi penerapannya selama ini dan apakah ada kebijakan perbaikan dari Kementerian agar penerapan program-program ini bisa lebih berhasil hal baru apa saja yang diterapkan dalam program OVOX nanti ke depannya silahkan Bu Kianti bisa dicari ini waktawan nanya saya ujian aja banyak banget jadi Mas Buyung jadi kita di sini makanya kita bikin sosialisasi ini untuk memperbaiki program OVOX kita yang kemarin jadi kalau dilihat dari 2018 kita kan vakum 2019 2020 baru sekarang kita selama dua tahun itu melakukan evaluasi kita melakukan evaluasi terus kita pelajarin kita mesti ngapain ya oh ternyata aturannya sebagai payung hukum untuk kita melaksanakan program ini ini harus dievaluasi kembali oleh karena itu kita kumpul di sini sekarang peraturannya sudah ditanda tangan oleh Pak Presiden nomor 14 tahun 2021 yang baru aja sih terbit bulan Mei 2021 dimana perbaikannya yang pertama itu IKM itu wajib berada di sentra jadi dia kalau di luar sentra itu menjadi bukan menjadi first priority kenapa? karena supaya bisa lebih mudah kita mendorong mereka untuk masuk pasar ekspor jadi program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan daripada IKM tetapi juga sekaligus membina sentra karena kalau pembinaan dari sentra itu kan dananya sudah lebih jelas lagi ada dana alokasi khusus kemudian yang kedua kami di dalam peraturan yang baru ini kami lebih kita lebih melibatkan peran daripada teman-teman dinas perindustrian di provinsi sebagai bagian daripada tim seleksi sehingga yang namanya catatan perbaikan yang perlu ditingkatkan dari IKM OPP itu benar-benar bisa diketahui dan juga ditingkatkan pada program pembinaan di daerah itu nah karena kan teman-teman dari kabupaten kota kan juga punya APBD bisa dilibatkan di sana ataupun nanti bisa melalui program yang kami titipkan di provinsi melalui dana dekonsentrasi yang ketiga ini melibatkan partisipasi aktif dari kabupaten kota jadi yang namanya pengusulan itu dilakukan oleh kabupaten kota yang benar-benar paham mengenai kearifan lokal daerahnya mengenai karakteristik daripada IKM-nya dan juga kemampuan daripada pegiatnya atau personil di IKM-nya itu sendiri nah pengusulan ini dilakukan secara daring tentu saja melalui website kita bikin website-nya opop.commentprint.go.id nah inilah suatu hal yang kita lakukan dalam rangka atau dalam masa pembatasan ini supaya semua pembinaan bisa berjalan dengan lancar silakan nanti teman-teman dari kabupaten kota mengusulkan lewat website ini nah karena kita ini sudah benar-benar industri 4.0 Kementerian Perindustrian Direktur Jenderal yang pertama-tama memperkenalkan 4.0 kepada IKM karena kita bina IKM ya kita perkenalkan kepada IKM 2017 tapi kita tidak berhenti waktu itu programnya ada IKM hajarin IKM jualan digital tetapi tidak berhenti di situ kita mau membangun atau program IKM itu berkembang menjadi smart sentra supaya apa supaya IKM-nya juga smart jadi smart IKM kemudian untuk pembelian bahan bakunya atau kebutuhan bahan baku daripada IKM ini kita bikin yang namanya smart material center dan juga smart packaging center itu Pak Yos sudah kali banyak banget sudah ini kayak lagi ujian sidang kampus ini kayak lagi sidang kampus gak apa-apa karena memang baik informasinya teman-teman media itu banyak kepo-kepo tapi gak apa-apa jadi kalau informasi lebih lanjut bisa buka di website kita di ovop.commentary.co.id pastinya di situ Ibu Dirjen terima kasih tapi sebelumnya ada sedikit informasi kami akan mengundang Direktur Pelaksana 2 LTI Bapak Makin Nohadi untuk bersama kita di sini ingin menyampaikan sedikit informasi kepada kita semua mohon sedikit waktunya Bu Dirjen kepada Bapak Makin Nohadi kami persilahkan terima kasih terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Bu Gati aduh yang kami berhormati bagus sekali acaranya saya melihat ini akan menjadi satu semangat baru dalam mengembangkan UKM di Indonesia Bukati terima kasih juga kami diundang di acara ini dan kami akan siap support untuk bisa menyukseskan acara ini Bu Gati mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa Indonesia Eximpeng atau LPI Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini memang kita didirikan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan ekspor Indonesia sehingga menghasilkan devisa negara baik direct export maupun indirect export nah kami dalam melaksanakan tugas itu kita ada dua kategori yang kita laksanakan programnya yang finansial dan non-finansial yang finansial itu melalui pembiayaan Bu Gati dan kami sudah menyalurkan kira-kira hampir 14 triliun pembiayaan untuk IKM sebenarnya sampai sejauh ini itu banyak berasal dari memang kekuatan Indonesia yaitu IKM-IKM yang bergerak dalam bidang komoditi baik dari mulai kopi kemudian coklat kerajinan perikanan itu hampir semua komoditi yang Indonesia punya termasuk rempah-rempah ada dalam daftar IKM yang kita biayai untuk ekspor gitu nah kemudian kita juga memiliki program yang non-finansial Bugati yaitu apa itu yaitu jasa konsultasi yang berupa CP&E CP&E itu adalah coaching program for new exporter jadi IKM-IKM yang memang belum siap untuk ekspor itu kita bisa daftarkan masuk dalam program itu untuk diberikan pelatihan berupa sertifikasi apa namanya kemudian kompetensi untuk meraih pasal ekspor marketing holding termasuk juga yang tadi Bugati disampaikan kesempatan untuk menjual produknya melalui online kerjasama dengan Alibaba dan sebagainya kemudian kami juga membangun namanya Desa Divisa ini adalah untuk community deployment yang kemarin mungkin Bugati ikut serta dalam peluncuran Desa Divisa Subang nah ini ke depan kita akan lanjutkan lagi dengan Desa Divisa Tenon di Gresik kemudian ada Garam Kusamba di Bali dan beberapa Desa Divisa lain ini mungkin kesempatan juga nanti kita akan kerjasama dengan Sentra IKM di tempat Bugati dalam rangka untuk menemukan potensi-potensi Desa Divisa baru jadi kami senang ikut hadir di sini dan saya lihat ini luar biasa semangatnya mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang semangat baru untuk meningkatkan kapasitas IKM kita terutama yang berorientasi ekspor Bugati dari LPI siap mendukung insya Allah mudah-mudahan ini lancar penuh berkah Allah terima kasih Bugati nanti tim kami Pak Rida akan menyampaikan sharingnya secara terimakasih dan detail terima kasih Mas MC Bugati terima kasih terima kasih Pak Makin terima kasih Pak Makin dan sekali lagi terima kasih juga Bu Dirjen Bu Gati atas waktunya yang disampaikan yang juga diberikan untuk kita dan untuk itu teman-teman Bapak Ibu sekalian kami harapkan kepada Ibu Dirjen untuk bisa juga tetap bersama kita sampai dengan akhir acara dan sekali lagi terima kasih Bu Gati terima kasih atas informasinya dan salam sehat dari kami terima kasih Mas Yos dan juga para peserta lainnya Ibu-Ibu Direktur dan Bapak mohon izin para peserta saya harus ada di acara lain lagi terima kasih Bu Dirjen sudah hadir izin live Mas Yos dalam silahkan Ibu Matur terima kasih dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Dirjen yang atas waktunya dan melanjutkan agenda berikutnya di aktivitas lain berikutnya beliau sudah menyebabkan dan sudah hadir bersama kita disini dan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian seluruh partisipan terima kasih sudah ada 643 partisipan boleh sama-sama apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan ataupun Anda memberikan semuanya kepada kita semua bisa langsung klik di kolom chat Bapak Ibu ya yang ada di fitur Zoom tapi sebelumnya sedikit informasi di awal tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan juga gambaran umum dari One Village One Product dari Bu Dirjen kita saat ini kami sudah kedatangan para narasumber via saluran online kita via virtual kita yang akan mengupas lebih dalam tentang program pengembangan IKM di sentra IKM melalui One Village One Product serta program dukungan-dukungan yang dapat disinergikan dengan program OFOP dari Kementerian Dalam Negeri Lembaga Pembiaran Ekspor Indonesia serta IKM OFOP yang akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka kiat-kiat sukses mereka selama menjadi bagian dari IKM dan tentunya wah ini masih banyak lagi ya informasi-informasi yang bisa kita pelajari yang bisa kita serap dari mereka dan bisa kita terapkan pada usaha kita sehingga kita dapat menjadikan lebih sukses lagi setelah kita mendengar dari beberapa ekspertis pada kesempatan pagi kali ini siapa saja mereka yang tak mengurangi banyak waktu saya akan mengundang dengan hormat kepada para pemateri kita yang pertama kami undang dengan hormat Sekretaris Direkturat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Ibu Insinyur Sri Yunianti MSK Terima kasih sudah bersama kita disini dan mohon izin kami akan mengundang kembali naik sumber yang lain dan berikutnya sudah bersama kita disini Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ibu Dr. Hari Nurcaya Murni Terima kasih Terima kasih kepada Birjen dan berikutnya kami akan mengundang dengan hormat kepada Kepala Divisi Penugasan Khusus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LTI Bapak Arida Farid Lesmana Dan berikutnya kami akan mengundang naik sumber kita dengan hormat IKM Tama Coklat Indonesia Bapak Kiki Gumelang Baiklah hadirin sekalian yang kami hormati kita sudah mengundang keempat naik sumber kita yang begitu luar biasa dan Bapak Ibu takkan mengundang rasa hormat kami kami mohon dengan hormat kepada setiap panelis setiap naik sumber dapat memberikan pemaparannya dengan maksimal waktu 15 menit mengingat kita akan melakukan dan melanjutkan diskusi dengan sesi tanggung jawab kepada teman-teman partisipan dan juga teman-teman media yang hadir pada kesempatan kali ini dan yang akan memberikan pemateri yang pertama kami akan mengundang dengan hormat kepada yang kami hormati Sekretaris Direkturat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Ibu Insinyur Sri Yunianti MSI dengan tema materi program pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOG kepada Ibu kalian tersilakan terima kasih bisa dimulai ya terima kasih Mas Yos Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera salam sehat untuk kita semua yang kami hormati para narasumber pada Ibu Dirjen Bina Pembangunan Daerah Ibu Dr. Harinur Cahya Murni selamat pagi Ibu yang kami hormati juga Bapak Ridho dari LPI yang selalu setia ini kita sering bersama-sama melakukan webinar maupun rapat-rapat kemudian yang kami banggakan tentunya Bapak Kiki Gumelar dari IKM Sama Coklat Indonesia atau yang kita kenal dengan Cokodot baik Bapak Ibu sekalian kami coba untuk menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan ya di awal oleh Ibu Dirjen terkait dengan kebijakan untuk pengembangan IKM di Sentra melalui OVOG Alhamdulillah ini juga banyak yang hadir jadi kami sangat senang ya ini dari teman-teman Kabupaten Kota dan juga dari Provinsi mohon bisa slide-nya ya Mbak bisa di ya baik baik Bapak Ibu sekalian jadi terkait dengan kebijakan untuk pengembangan IKM di Sentra melalui OVOG ini kami mencoba untuk membagi dalam tiga poin besar yang pertama adalah program OVOG di Kementerian Perindustrian ini kemudian juga program dari OVOG yang berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang baru nomor 14 tahun 2021 dan juga perdoman untuk pembinaan IKM melalui OVOG Bapak Ibu sekalian next slide Bapak Ibu sekalian jadi OVOG ini merupakan suatu pendekatan untuk pengembangan potensi di suatu wilayah untuk menghasilkan suatu produk yang berbasis kearifan lokal berkelas global tentunya ya kemudian khas daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber daya lokal yang ada di daerah tersebut dan OVOG ini bertujuan sebenarnya adalah pertama untuk membangun kesadaran dari masyarakat mengenai adanya potensi-potensi ekonomi dari kekayaan daerah yang ada di mereka miliki di daerahnya kemudian juga untuk mengembangkan motivasi kreativitas juga inovasi dari masyarakat lokal itu untuk menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi kemudian yang penting juga adalah untuk meningkatkan kemandirian dari masyarakat lokal ini dalam membangun ekonomi daerahnya sehingga tentunya bisa lebih menciptakan lapangan kerja kemudian juga tentunya kesejahteraan dari masyarakat kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian jadi prinsip dasar OPOP ini adalah yang pertama lokal yet global artinya produksi lokal ini namun bersifat global jadi mengupayakan potensi lokal ini dapat mempunyai reputasi yang baik kemudian juga mempunyai nilai tambah yang tinggi dan tentunya mempunyai standar pasar internasional nah ini yang kita harapkan jadi produknya menggunakan bahan baku lokal tetapi kita mendorong untuk bisa menghasilkan suatu produk yang bermutu global sehingga bisa diterima oleh pasar yang lebih luas kemudian yang kedua adalah kemandirian dan juga kreativitas dari masyarakat tersebut kemudian juga adalah untuk pengembangan sumber daya manusianya terutama dari pengembangan SDM lokal ini sangat penting dalam gerakan OVOP ini dengan mentransformasikan tentunya tantangan-tantangan yang ada menjadi suatu peluang jadi jangan tantangan itu menjadi hambatan tentunya tetapi tantangan itu menjadi peluang dan kita tidak menyerah terus berupaya menghadapi perubahan-perubahan yang kami rasa sekarang ini makin cepat terjadi nah ini ini adalah upaya kita supaya SDM-SDM terutama SDM-SDM IKM-IKM ini juga mampu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan cepat next Bapak-Ibu sekalian jadi kalau kita lihat sejarah tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen juga bahwa sebenarnya tahun 2007 itu sudah mulai diperkenalkan program OFOP ini di Indonesia melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor 78 tahun 2007 kemudian 2008 kita mulai menetapkan ada 37 sentra OFOP dan 2009 sampai 2011 ini bekerjasama dengan JETRO karena ini memang OFOP ini tadi disampaikan juga oleh Bu Dirjen awalnya adalah memang dari Jepang ini adalah mulai dilakukan pembinaan-pembinaan terhadap sentra-sentra OFOP tersebut kemudian 2012 ini kita sudah mulai membuat juknis tentang OFOP ini sebagai suatu acuan perdoman dalam melakukan pembinaan nah selanjutnya 2013 ini mulai dilakukan awarding awarding pertama jadi awarding ini lebih apa namanya memberikan penghargaan terhadap IKM-IKM yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan bintang nah ini kita mulai 2013 pada OFOP yang pertama kemudian selanjutnya dari pusat memang memberikan fasilitasi fasilitasi dan pembinaan kepada OFOP untuk yang bintang 4 dan bintang 5 kemudian 2015 dilakukan penghargaan untuk apa namanya awarding yang kedua ya dan juga ada fasilitasi di sana untuk kita memang fokus untuk yang di kementerian perindustrian ini adalah untuk yang bintang 4 dan bintang 5 kemudian 2016 ini dilanjutkan fasilitasinya dan 2017 ini mulai melakukan branding terhadap produk OFOP dan juga selanjutnya 2018 ini terakhir OFOP award yang kita berikan yaitu OFOP yang ketiga jadi kalau kita lihat itu mulai dari 2013 2015 dan 2018 nah nanti rencananya kita akan apa namanya melakukan lagi awarding ini pada tahun 2022 Bapak Ibu sekalian next next slide next ya jadi penghargaan OFOP ini ini sudah pada tahun 2018 dilakukan penilaian dan terdapat 112 IKM yang layak untuk mendapatkan bintang nah ini kalau kita lihat bintang-bintangnya ini Bapak Ibu sekalian untuk yang skala bintang 5 jadi bintang ini dibagi terhadap 3 grid ya 5 grid yaitu bintang 1, 2, 3, 4, dan 5 dan ini berdasarkan suatu penilaian yang kita melibatkan berbagai pihak tidak hanya dari KL tetapi juga dari Balai-Balai dan juga dari para pakar nah kalau kita kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian jadi memang yang skala bintang 5 ini hanya ada 4 IKM yang mendapatkan award pada tahun 2018 nah ini nanti salah satunya adalah Mas Kiki ini nanti Mas Kiki bisa ceritakan ya Mas Kiki ya untuk Ofop Bintang 5 ini kemudian jadi ada 4 ya yang pertama dari Sumatera Barat itu untuk yang apa namanya Tenun kemudian Jawa Barat Batik kemudian dari Jogja Jawa Barat Mas Kiki ya yang makanan minuman kemudian Jogja Batik dan yang satu NTB adalah Mawat Artshop dari yang menghasilkan tenun apa namanya anyaman ketak nah kalau kita lihat memang yang banyak di sini adalah untuk yang skala bintang 3 ya bintang 3 jadi itu ada 46 IKM yang mendapatkan bintang 3 nah harapan kami dengan sosialisasi ini tentunya nanti akan lebih banyak yang ikut untuk diusulkan yang diusulkan oleh Bapak Ibu dari Kabupaten Kota untuk kita sama-sama melakukan seleksi dan juga akhirnya bisa kita angkat Bapak Ibu ini melalui suatu pembinaan yang lebih fokus nah Bapak Ibu sekalian dari total next ya dari total 112 IKM ini kalau ini gambarannya ya Bapak Ibu sekalian yang paling banyak memang kami melihat itu justru dari Kepulauan Bangka Belitung ada 26 kemudian yang cukup banyak juga adalah dari Sumatera Barat nah kemudian yang berikutnya adalah dari Jambi dan juga dari Jawa Barat selanjutnya adalah dari Jawa Timur nah ini tentunya kami harapkan nanti Bapak Ibu yang dari Kabupaten-Kabupaten yang masih belum terlalu banyak jadi kami harapkan bisa ikut melakukan pengusulan terhadap IKM-IKM binaan yang ada di daerahnya next next slide nah ini jadi dengan berdasarkan Permen Perin tadi kami sampaikan ada Permen Perin nomor apa namanya 14 ya tahun 2021 ada beberapa perubahan jadi dari hasil evaluasi kami ada beberapa hal yang memang harus kami revisi gitu ya terkait dengan OVOP maupun pengusulan dari OVOP ini yang pertama adalah IKM OVOP itu wajib berada di sentra kemudian pengelolanya program OVOP ini adalah kelompok kerja OVOP nanti kami akan jelaskan kemudian peran dari dinas provinsi ini adalah sebagai anggota dari tim seleksi dimana pengusulannya ini dilakukan langsung oleh Kabupaten Kota kepada Kementerian Perindustrian dalam hal ini Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka yang ditembuskan ke provinsi nah ini juga dilakukan semuanya secara daring melalui website selanjutnya dari tahap ini ada pengusulan kemudian dilakukan seleksi seleksi oleh sekretariat dan tim seleksi kemudian penetapan dan juga pemberian penghargaan melalui SK Menteri dan selanjutnya dilakukan pembinaan terhadap IKM-IKM sesuai dengan tentunya apa namanya tahapan dari grade IKM tersebut kemudian IKM OVOP jadi IKM OVOP yang telah mendapatkan penghargaan yang misalnya yang kemarin itu ada 112 itu bisa dilakukan lagi dievaluasi dilakukan pengusulannya kemudian dievaluasi kami akan melakukan evaluasi tetapi ini tidak melalui tahapan pengusulan kembali dari kabupaten kota jadi ini menjadi apa namanya menjadi peran kami untuk melakukan evaluasi terhadap yang 112 IKM yang sudah mendapatkan perhargaan tahun 2018 kemudian Bapak Ibu sekalian kabupaten kota yang ingin ini mungkin bisa dilihat jadi apa bedanya jadi dari hasil evaluasi kami ternyata waktu yang permenperin yang sebelumnya itu ada forum koordinasi OVOP atau FKO yang selain ada di pusat juga ada di kabupaten kota dan ada di provinsi nah ini yang kelihatannya akan agak menyulitkan bagi teman-teman di kabupaten kota sehingga tidak terlalu banyak yang mengusulkan karena mereka belum punya FKO ini di daerah nah untuk itu kami mencoba untuk lebih menyederhanakan proses itu sehingga pengusulan itu tadi kami sampaikan prosesnya adalah dari kabupaten kota kemudian kelompok kerjanya ini nanti akan ada di pusat kementerian perindustrian yang akan melakukan seleksi dimana untuk seleksinya ini tadi kami akan bersama-sama dengan dinas provinsi kemudian dilakukan penetapan kemudian sudah itu sudah ditetapkan ada penghargaan dan kemudian ada pembinaan nah ini terus dilakukan evaluasi apakah IKM itu tetap bintangnya misalnya 4 tetap 4 atau dia menaik menjadi bintang 5 atau malah ada yang turun misalnya kalau ada yang turun kenapa turun nah itu menjadi bahan evaluasi kami nanti untuk masukkan juga bersama-sama dengan teman-teman di kabupaten kota dan provinsi next next ini untuk Bapak-Ibu sekalian terutama untuk teman-teman di kabupaten kota yang ingin mengusulkan ini ada kriteria Bapak-Ibu sekalian maupun persyaratan pertama adalah kriteriannya yang pertama ya IKM tersebut merupakan unggulan dari daerah kemudian punya keunikan baik motif desain kemudian teknik pembuatannya kemudian keterampilan ataupun bahan bakunya yang berbasis kearifan lokal kemudian diutamakan berbahan baku lokal kemudian yang penting juga ada pasarnya pasar domestik kemudian juga bisa untuk pasar yang lebih luas regional nasional maupun global dan juga IKM tersebut mempunyai kualitas produknya ya tentunya mempunyai kualitas dan produksinya berkesinambungan jadi sudah diproduksi secara kontinu ya jadi tidak hari ini produksi tapi tiga bulan lagi tidak produksi jadi ini harus berkesinambungan kemudian persyaratannya adalah satu tentunya produk tersebut memenuhi dari kriteria of hope kemudian IKM tersebut jadi IKM yang diusulkan itu merupakan penghela penghela di sentra tersebut dimana IKM tersebut itu memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi daerah kemudian tentunya harus punya aspek legalitas di bidang industri ya izin industri nya kemudian juga ada pengusulan dari dinas seperti tadi kami sampaikan kemudian IKM ini bergerak di lima komoditi komoditi prioritas yang pertama adalah makanan minuman kain tenun kemudian kain batik anyaman dan juga gerabah nah khusus untuk makanan minuman ini ada tambahan persyaratan Bapak Ibu sekalian yaitu harus punya izin edar izin edar baik dari Bepom maupun dari dinas kesehatan kemudian punya sertifikat halal dan juga hasil uji lab yang terakreditasi bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan pangan misalnya dari sisi mikrobiologi dan sebagainya next Bapak Ibu sekalian ini tadi kami sudah disampaikan oleh Bu Dirjen juga bahwa pada saat ini pengusulan maupun penilaiannya semuanya sudah berbasis website jadi nanti pengusulannya Bapak Ibu bisa melalui ofop .kemenperin .go .id yang diusulkan oleh Bapak Ibu dari Kabupaten Kota kemudian dilakukan verifikasi juga melalui web ini semuanya kemudian dilakukan seleksi dan dilakukan penetapan dan penghargaan dan kalau diperlukan memang nanti dalam rangka untuk penilaian atau verifikasi ini kami bersama-sama dengan dinas provinsi jadi kalau misalnya dirasakan perlu dinas provinsi kami mohon bantuannya juga untuk bisa melakukan verifikasi ke lapangan kalau diperlukan nah Bapak Ibu sekalian next next ya ini adalah kelengkapan kelengkapan dari pengusulan IKM ofop yang dibutuhkan ya Bapak Ibu sekalian yang pertama profil IKM ofop jadi ini memuat apa saja ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi Bapak Ibu sekalian ini terutama dari teman-teman kabupaten kota kemudian profil sentranya harus memuat hal-hal yang terkait dengan apa namanya informasi umum dan sebagainya ya kemudian riwayat dari produk nah ini juga penting riwayat dari produk ya riwayat asal keunikan produk dokumentasi foto maupun juga tulisan kemudian juga surat pernyataan untuk validasi dokumen bahwa dokumen-dokumen yang tadi diminta itu sudah divalidasi dan terverifikasi dengan benar kemudian untuk makanan minuman ada hasil uji lab Bapak Ibu sekalian yang dari lab yang terakreditasi dan juga ada contoh produk dari IKM itu yaitu dua unit per jenis produk atau dua set terjenis produk dalam keadaan baik nah ini adalah kelengkapan-kelengkapan dari pengusulan IKM of Hope itu next Bapak Ibu sekalian bagaimana next ya ini penilaiannya jadi nanti secara detail ya ini Bapak Ibu bisa sebenarnya bisa nanti di download ya peraturan Menteri Perindustrian nomor 14 tahun 2021 jadi disana lengkap untuk penilaian ini jadi untuk aspek penilaian ini yang di utamakan memang disini adalah dari sisi aspek produksi aspek produksinya itu adalah nilainya 60% kemudian untuk aspek terhadap manajemen dan pemasaran ini maksimal 25% kemudian untuk aspek pengembangan terhadap masyarakat dan pengendalian lingkungan ini 15% jadi ini kira-kira seperti ini penilaiannya untuk nah kalau kita lihat lagi memang waktu yang 2007 itu ada 5 bintang ya tadi kami sampaikan tapi untuk yang permen berdasarkan permen perin yang baru ini lebih disederhanakan sehingga hanya ada 3 bintang yaitu bintang 1 kedua dan bintang 3 next bapak ibu sekalian untuk tim seleksi kami melibatkan berbagai pihak ya tidak hanya dari kementerian perindustrian tetapi juga dari balai-balai dan juga dari para pakar dan juga asosiasi termasuk juga dari perguruan tinggi dan perwakilan dari dinas provinsi pengusul nah ini untuk 5 apa namanya komoditi ini kami sudah libatkan berbagai balai-balai dan juga asosiasi yang terkait ya misalnya makanan minuman kita bersama-sama dengan balai BBIA kemudian BBKK kemudian juga Federasi Pengemasan Indonesia dan juga asosiasi makanan GAPMI nanti akan kita libatkan juga nah ini kira-kira tim yang seleksinya next next Bapak-Ibu sekalian nah ini timeline Bapak-Ibu sekalian jadi memang kita akan mulai melakukan proposing dari kabupaten kota ini akan dibuka mulai Februari sampai dengan bulan Mei kemudian penilaian ini bulan Juni sampai bulan Juli awarding kami rencanakan pada bulan Juli minggu keempat kemudian yang diberikan oleh Bapak Menteri industrian kemudian sampai September ini adalah rebranding rebranding mulai dari penyusunan dari strategi marketing untuk komunikasi perbaikan desain kemasan kemudian hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dari para IKM kemudian bulan Oktober adalah untuk capacity building dan kami harapkan tentunya juga bulan Oktober sampai November ini ada apa namanya kami coba untuk meling matchkan untuk terutama untuk bisa masuk ke pasar yang lebih luas termasuk juga tentunya tidak hanya pasar dalam negeri tetapi kita dorong untuk pasar ekspor sehingga pada kesempatan ini kami juga bekerja sama ini bersama-sama dengan LPI bisa melakukan pembinaan bersama terutama untuk dari sisi pembiayaan terhadap IKM-IKM yang bisa melakukan ekspor jadi mengapa kami melakukan sosialisasi dari jauh-jauh hari pada tahun ini 2021 sementara nanti proposing bulan Februari kami harapkan Bapak-Ibu dari Kabupaten Kota pada saat ini sudah bisa mulai mempelajari permen perin ini kemudian juga sudah mulai melihat kira-kira IKM mana yang bisa diusulkan untuk menjadi program masuk ke dalam program OVOV ini next nah ini tentunya kolaborasi sinergitas ini sangat diperlukan jadi terima kasih Ibu Dijen juga bisa sangat mendukung program ini kemudian juga dari LPI dan juga nanti kami juga bekerjasama tentunya dengan Kementerian KL terkait lainnya next ya ini perdomannya kami pikir ini teknis ya nanti perdoman pembinaan ini bisa dilihat ya jadi sesudah ini model pembinaannya itu apa jadi ini sudah bisa dilihat di dalam perin tersebut nanti kami akan juga membuat perdoman bentuk-bentuk pembinaan yang dibutuhkan ya ini berdasarkan hasil evaluasi kami juga selama ini ternyata kenapa ada yang turun gitu ya tetapi ada juga yang naik ini kenapa ternyata pembinaan apa yang dibutuhkan oleh mereka nah ini ada hal-hal yang kami sudah coba rumuskan ya kita coba rangkum dalam suatu perdoman untuk program pembinaan jadi kami harapkan nanti memang untuk yang bintang 2 dan bintang 3 ini kita bersama-sama dari pusat ya untuk bisa melakukan pembinaan terhadap OVOP ini untuk masuk ke pasar yang lebih luas tentunya dan kita untuk yang grade di bawah ya yang bintang 1 dan kemudian ini kami harapkan tentunya juga peran dari teman-teman di kabupaten kota dan juga provinsi untuk juga terlibat aktif dalam melakukan pembinaan sehingga IKM-IKM ini bisa naik ke bintang yang lebih tinggi bintang 2 bintang 3 Baik Buses mohon izin mengingat waktunya yang terbatas mungkin agak panjang ini karena banyak yang sampaikan terima kasih banyak mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak kurang berkenan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Buses terima kasih tenang aja Bapak-Ibu sekalian ini mengingat banyak yang ingin disampaikan tapi karena mungkin ini diskusi nanti kita akan Bapak-Ibu ingin bertanya atau memberikan pendapat banyak sekali pertanyaan sudah masuk nanti kami akan sampaikan dan kami akan memberikan pertanyaan tersebut kepada para narasumber kita yang lainnya baik untuk berikutnya kami akan mengundang kepada narasumber kita untuk yang bersama-sama kali ini telah bersama kita Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah hadir bersama kita Ibu Dr. Harinur Cahyamurni MSI mohon beliau kami silakan monggo Bu Harin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Om Syahtiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan terima kasih Bapak Moderator yang saya hormati mudah-mudahan Bu Dirjen Bukati pasti ada kalau tidak ada mungkin nanti bisa disampaikan sebetulnya kami berharap bisa dihaluh di sini karena Kementerian Dalam Negeri punya beberapa Direktur Jenderal yang saya kira akan bisa membantu ide yang ditetuskan oleh teman-teman dari perindustrian Indonesia Bukati dan Tim paper saya cukup tebal tapi saya yakin Pak Moderator akan membatasi saya karena itu saya langsung saja menyambut apa yang disampaikan Bukati tadi yang pertama terkait dengan tugas fungsi Kementerian Dalam Negeri bagaimana ketahui bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas pembinaan dan perkawasan jadi saya langsung saja ke halaman ketujuh Halo halaman ketujuh saya minta harusnya di kami yang bisa jadi agak susah oke ya jadi intinya bahwa tahun 2023 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah sebetulnya sudah dinyatakan bahwa kita harus mendorong masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah antara lain melalui pengembangan UMKM dan IKM inti daripada pasar tersebut nah kemudian selanjutnya lanjut bah dari Undang-Undang 23 tadi diceluarkan PP24 yang lebih tegas PP24 tahun 2019 memberikan peluang tentang bagaimana PP ini memberikan kemudahan berinvestasi bagi investor baik yang kecil menengah mikro dan seterusnya disitu bahkan di-state memberian insentif merupakan dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah nah dari PP24 ini sebenarnya teman-teman UMKM dan IAKM ini bisa mengambil hikmah dari itu dan kemudian memanfaatkan khususnya teman-teman di Port Pemisi dan Kabupaten Kota karena ada PP ini mestinya kita segera menetapkan kebijakan untuk mendukung itu supaya UMKM dan IKM kita bisa tumbuh dan berkembang nah saya cerita sedikit intinya bahwa kami baru saja selesai menjalankan tugas sebagai penjabat Gubernur Jambi tadi Ibu Sekretaris menyebut Jambi mungkin pada saat periode kami jadi intinya sebetulnya kita tidak hanya bicara soal bangga buatan Indonesia saya di Jambi pada saat menjadi PT Gubernur saya katakan tidak hanya bangga buatan Indonesia tapi mestinya pakai gunakan dan beli produk Jambi kalau kita Indonesia kan maka menjadi pakai gunakan beli produk Indonesia jangan kita bicara soal bangga karena kalau kita bangga bisa mengaku orang lain nah karena itu maka kita keluarkan surat edaran Gubernur pada saat itu barangkanya bisa menjadi contoh konkret Alhamdulillah Pemerintah Perindustrian mengangkap ide Jambi pada saat itu nah secara konkret karena ada di dalam yang tadi Ibu Jati keluhkan sebetulnya adalah Pemerintah Daerah mungkin tidak mengalokasikan agaran ke pembinaannya Kementerian Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Pemerintah Daerah nomor 90 tahun 2019 mohon dilanjutkan slide-nya nah ini 90 tahun 2019 sepertinya sudah ada slot dimana pemerintah daerah itu bisa membina UNKR dengan merentanakan dan mengalokasikan anggaran nah kalau ini tidak didukung dengan kebijakan kepala daerahnya 270 kepala daerah baru saja terpilih dan dilantik mestinya kalau ini diakui UMKM dan IKN kita sebagai penopang perekonomian bangsa dan negara kebijakan pemerintah daerah itu langsung dimasukkan di dalam RPCMT mereka nah karena itu tadi ada ide untuk diakak saya mengusulkan siapapun panitia di sini yang dari perindustrian barangkali dikejau apakah betul di RPCMN 2020-2024 dia masuk dalam satu klub untuk bisa memberikan stimulus bagi UMKM dan IKN kita untuk maju ke depan termasuk yang OVOP yang tadi disampaikan oleh Ibu DJ ada tatatan saya terkait dengan Buang Felix dan produk ini dalam penyataannya kadang-kadang kelurahan sekali lagi kelurahan yang ketabene setingkat dengan desa pada tataran kota kalau kita sebut kabupaten kota kadang-kadang merasa dikucingkan karena dia tidak pernah disebut nomor keaturnya bahan beris dan produk ketika ada kekurahan yang juga UMKM dan KM yang menonjol kemudian dia merasa aku tidak diurus sama pendah ini juga sebuah tantangan menurut saya selanjutnya barangkali yang ingin kami sampaikan jangan kita katakanlah dari 112 IKM tadi tahun 2018 sudah terdaftar Ibu Ganti mengatakan kita harus menuju ke 500 lebih kabupaten kota kami setuju dari KMD mari kita sambut itu tetapi alaka baiknya juga kita membuat piloting pilot project ini di vertikasikan pada tahun kedua ke seluruh daerah sehingga ada jargon-jargon kita untuk kita pegang sebagai sebuah total dari OVOC yang dicita-citakan oleh perindustrian tadi kemudian jaman sekarang kita tidak bisa kemudian setiap kementerian berjalan sendiri saya setuju dengan Ibu Gati perlu untuk sinergi seperti kami pada pagi hari ini kami perlokan untuk hadir supaya kami bisa menyampaikan ide-ide dari kementerian dalam negeri intinya sebetulnya kami siap mendukung karena kebijakan KMD adalah untuk membuat perencanaan dan penganggaran di daerah itu ada di sana slotnya sudah kami adakan di KMD 90 dari 19 dan untuk 2021 dengan KMD Negeri nomor 64 untuk APBD-nya untuk perencanaannya nomor 40 dan bahkan kita sudah antisipasi di perencanaan tahun 2022 sudah kita keluarkan juga PNC nomor 17 tahun 2021 untuk perencanaan anggaran tahun 2022 Bapak-Ibu Bapak-Ibu yang menghormati sekali lagi kami intinya dari Kementerian Dalam Bukum Lalu Jen Bidabangta tentu akan mendukung ide-ide yang tersebut di dalam akaran Ibu Jati dan Ibu SES tadi kebijakan dan dukungan Kementerian Dalam yang terakhir slide-nya Mbak Lalu jadi ini kami sharing ini tadi sudah terus yang terakhir kebijakan dan dukungan Kementerian Dalam tidak lanjut benar produk penjualan meningkatkan peran Penda jadi Penda ini kan ada hiransinya ada kapal dan kota ada provinsi kalau kita bicara desa dan produk maka segala dari desa itu naikkan ketamatan stigma dari ketamatan yang tukar kepempatian kota pasti akan dibina oleh mereka sepanjang mereka mengalokasikan agaran sesuai dengan peraturan yang terakhir adalah nomor 17 tahun 2021 kemudian Bapak-Ibu sekalian kita juga memanfaatkan fungsi fasilitasi koordinasi pada setiap level pemerintahan dan jangan dilakukan lagi bahwa kemudian dalam Bapak nomor asil saling asil di nomor depan kita sudah menyampaikan strategi berkurut-kurut mendukung pencapai target peningkatan 6,1 juta jenis UMKM terima kasih Bu Dirjen terima kasih Bu Hari atas informasinya semangatnya pastinya adalah dukungan yang diberikan kepada program dari OVOC ini dan kepada semua yang hadir di sini dan nanti kita akan berdialog bersama dan sekali lagi teman-teman sekalian Bapak-Ibu sekarang rekan-rekan sekalian bila ada pertanyaan yang disampaikan boleh langsung ditujukan kepada siapa pertanyaannya nanti bisa Anda ketik di kolom chat baik untuk narasumber kita terima kasih Bu Dirjen yang telah memberikan informasinya kepada kita untuk narasumber kita berikutnya yang bersama kita di sini ada Kepala Divisi Penugasan Khusus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI Bapak Rida Farid dengan materi akses pembiayaan bagi IKM dan Sentra IKM kepada beliau kami silakan terima kasih Mas Yos Bapak-Ibu yang kami hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam hormat salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua yang kami hormati Pak Ibu Narasumber Ibu Dirjen Bindabangun Daerah Ibu Hari Nur Cahya kemudian Ibu Siti Esri Nu Yunianti mohon maaf Ibu Siti Yunianti Sesdijen IKMA Ibu ketemu lagi Ibu kemudian Mas Kiki Gumelar Tama Coklat atau Cokodot kemudian Bapak-Ibu jajaran disperindak dan dinas kooperasi di daerah Bapak-Ibu para IKM yang hadir hari ini pada kesempatan hari ini yang berbahagia di forum ini pertanian kami dari LPEI akan menyampaikan paparan mengenai bagaimana LPEI mendukung program OVOV di daerah dengan pembiayaan penjaminan asuransi dan jasa konsultasi untuk memulai paparan pertanian kami menyampaikan dulu profil LPEI bagi Bapak-Ibu di daerah yang mungkin belum tahu apa itu LPEI siapa itu LPEI kami menyampaikan dulu sekilas mengenai profil LPEI dalam 2-3 slide yang slide berikutnya next next boleh baik baik Bapak-Ibu yang kami hormati berikut gambaran profil dari LPEI di mana LPEI ini merupakan lembaga keuangan khusus di bawah kementerian keuangan yang memang diberikan mandat oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional dengan pembiayaan penjaminan dan asuransi serta jasa konsultasi di mana didirikan oleh pemerintah di tahun 2009 kemudian tahun 2021 posisi Maret aset LPEI sudah mencapai 92,1 triliun di mana 14,3 triliunnya adalah support LPEI kepada pembiayaan para pelaku UKM dan IKM kemudian kantor-kantor LPEI ada di Jakarta kemudian kantor wilayah ada di Jakarta Semarang dan Surabaya kantor cabang kami ada di Medan Surakarta dan Makassar serta ada tiga kantor pemasaran di Batam Balipapan dan di Pasar segera akan menyusul beberapa cabang dan des apakah di Semarang di Manado di Jawa Barat jadi mudah-mudahan dengan kantor-kantor LPEI ini bisa mendukung program OVOP di daerah halaman selanjutnya di halaman ini kami ingin menyampaikan mengenai bagaimana mandat LPEI dalam mendukung program ekspor nasional untuk tujuan menghasilkan devisa menghemat devisa dalam negeri dan meningkatkan kapasitas produksi nasional ada dua penugasan mandat dari pemerintah yang sifatnya komersial atau penugasan umum yang kedua ada penugasan khusus yang nanti kami akan jelaskan di slide-slide berikutnya dimana LPEI mendukung para pelaku ekspor baik itu kooperasi UKM usaha menengah berorientasi ekspor dan pelaku usaha lainnya dari mulai omset perusahaan di bawah 50 M 50 sampai 500 M sampai dengan di atas 500 M sepanjang memang melakukan aktivitas ekspor baik direct maupun indirect di halaman berikutnya ini adalah bagaimana LPEI mendukung para pelaku UKM para peserta OVOF dengan produk-produk LPEI apakah itu produk pembiayaan produk penjaminan asuransi dan jasa konsultasi baik itu berupa produk pembiayaan kredit modal kerja kredit investasi kemudian penjaminan ada jasa konsultasi yang nanti kami akan jelaskan jadi pada prinsipnya produk-produk LPEI ini siap mendukung Bapak Ibu dalam hal pendanaan pembiayaan untuk aktivitas ekspor dari para peserta OVOF ini di halaman berikutnya mohon izin Mas Yos agak cepat aja ininya untuk mengejar 10 menit ya Mas Yos baik di halaman berikutnya ini adalah gambaran bagaimana LPEI menyalurkan pembiayaan ekspor sebesar Rp89,4 triliun per posisi Mei 2021 dimana termasuk di dalamnya bagian pembiayaan LPEI kepada para UKM dan IKM sebesar Rp14,3 triliun dan tersebar di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan sektor dari mulai sektor sawit kemudian teksi produk tekstil kertas dan sebagainya dengan support kami melalui kantor-kantor LPEI baik itu di wilayah kantor cabang maupun kantor masalah LPEI selanjutnya slide berikutnya ini adalah gambaran bagaimana penyaluran pembiayaan ekspor LPEI di beberapa sektor industri dari mulai tadi saya sudah sampaikan juga sebelumnya dari industri kertas tekstil dan produk tekstil kemudian kayu dan hasil kayu makanan minuman kemudian pertanian disini ada rempah-rempah juga dan sebagainya dan di masa pandemi ini Alhamdulillah LPEI tetap tumbuh dalam memberikan biayaan kepada para UKM di tahun 2021 ini dibandingkan tahun 2020 jadi kami berharap para pelaku UKM tetap semangat dalam melakukan ekspor produk-produk komunitas untuk membantu pemerintah dalam masa pandemi ini baik di halaman berikutnya kami akan masuk ke dalam sesi bagaimana dukungan LPEI di dalam mendukung para peserta OVOV untuk meningkatkan ekspornya di halaman berikutnya ada mandat penugasan khusus dari pemerintah kepada LPEI untuk mendukung para pelaku UKM para pelaku UKM yang berorientasi ekspor artinya pelaku UKM yang memang ekspor secara langsung maupun para UKM yang melakukan aktivitas secara indirect ekspor di program penugasan khusus ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan menugaskan LPEI untuk tiga penugasan khusus ekspor yang bisa mendukung para pelaku UKM peserta OVOV ini yang pertama adalah program penugasan khusus ekspor untuk usaha kecil menengah jadi program ini diluncurkan oleh pemerintah di tahun 2020 akhir dimana alokasi dana dari pemerintah berupa penyertaan modal negara kepada LPEI sebesar 500 miliar untuk jangka waktu penugasan sampai dengan 2025 dengan target adalah para pelaku UKM di berbagai sektor usaha maupun komoditas kemudian kriteria UKM-nya adalah UKM yang memang melakukan ekspor maksimal omsetnya 50M dalam setahun tentunya diharapkan UKM-nya adalah mayoritas dimiliki oleh WNI dan fasilitas PKE UKM ini dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja maupun investasi tingkat suku bunganya sangat menarik Bapak-Ibu dan memberikan efisiensi kepada para pelaku UKM yaitu dalam mata uang yang rupiah maksimal 6% untuk jangka waktu fasilitas antara 3 sampai dengan 5 tahun dari 500 miliar alokasi dana pemerintah di program PKE UKM ini sejauh ini sudah digunakan oleh para pelaku UKM di berbagai sektor sebesar 213 miliar untuk posisi Juni 2021 jadi masih ada kelonggaran 287 miliar yang dapat digunakan diutilisasi diaplikasi oleh para pelaku IKM peserta OVOF Kemen Perin kemudian yang kedua yang di tengah ini adalah program PKE untuk trade finance disini dukungan dari pemerintah kepada 6 sektor 6 sektor untuk peningkatan ekspornya yaitu produk karet kopi premium furniture alas kaki tekstil dan produk tekstil dan makanan olahan jadi memang PKE trade finance khusus mendukung 6 sektor ini dan targetnya adalah para pelaku UKM maupun non-UKM jadi bagi para pelaku yang memang omsetnya di atas 50M kriteria pelaku UKM itu boleh apply ini juga selain para peserta UKM sesuai dengan target pemerintah untuk peningkatan ekspor di tahun atau di masa pandemi ini kemudian untuk trade finance ini tingkat suku hubungannya dalam mata uang rupiah range-nya antara 5-6% sedangkan untuk mata uang US dollar antara 1-2,5% di posisi Juni dari alokasi dana 500 miliar di PKE trade finance ini sejauh ini para pelaku UKM sudah menggunakan sebesar 347 miliar dan kelombaran tarik atau sisa yang dapat diaplikasikan sebesar 153 miliar kemudian yang ketiga nah ini yang menarik Bapak Ibu jadi Bapak Ibu pelaku UKM peserta OVOV yang sudah atau akan melakukan ekspor ke kawasan Afrika Asia Selatan dan Timur Tengah pemerintah melalui PEI punya program untuk PKE ke kawasan Afrika Asia Selatan dan Timur Tengah jadi memang pemerintah mendorong betul peningkatan ekspor ketiga kawasan ini dengan program ini dimana program ini sampai dengan 2023 khusus untuk pelaku ekspor yang melakukan ekspor ke tiga kawasan ini Afrika Asia Selatan dan Timur Tengah boleh diaplikasikan oleh UKM maupun non-UKM untuk seluruh produk komoditas jadi boleh meng-apply seluruh produk komoditas kemudian skemanya bisa pembiayaan penjaminan maupun asuransi dengan tingkat suku bunga dalam mata uang rupiah antara 2,5 sampai 4 persen sedangkan untuk mata uang dalam US Dollar antara 1,5 sampai 2,5 persen dari alokasi dana 1,6 triliun rupiah di program ini sejauh ini baru di utilisasi sebesar 185 miliar jadi Bapak Ibu yang memang sudah melakukan ekspor katakanlah ke Timur Tengah misalnya ke Dubai UA kemudian atau ke Asia Selatan misalnya Bangladesh Sri Lanka Pakistan atau Afrika misalnya Afrika Selatan dan seterusnya bisa meng-apply program ini baik selanjutnya di halaman berikutnya kami disini ingin menyampaikan selain program penugasan khusus yang sudah disampaikan di slide sebelumnya LPI juga melakukan penugasan umum atau yang sifatnya komersial bagi para pelaku UKM maupun non-UKM bentuknya bisa fasilitas modal kerja atau kredit investasi atau trade services dalam bentuk LC SKBDN diskonto wiser ekspor dengan tentunya kriterianya pelaku ekspor atau pelaku UKM harus melakukan ekspor langsung atau tidak langsung indirect satu tier di bawah ekspor tier suppliernya ekspor tier kemudian penunjang ekspor dan juga substitusi impor kemudian perusahaan sudah beroperasi selama dua tahun dan reputasi perusahaan baik dengan tingkat suku bunga komersial kisarannya 92,25 sampai 10,5 nah ini bedanya Bapak Ibu kalau untuk yang komersial memang ini market trade ya market komersial beda dengan yang program penugasan khusus yang bunganya di bawah 6% atau maksimal 6% untuk tiga program tadi dan bedanya penugasan khusus dibanding penugasan umum memang itu khusus untuk mendorong mendukung para UKM meningkatkan ekspornya nah untuk penugasan umum yang komersial ini memang kami men-support para eksportir dan untuk para pelaku yang sudah lebih stabil gitu ya kemudian kemudian di posisi Juni support LPI di pembiayaan komersial atau non penugasan khusus ini sudah mencapai 89 triliun rupiah baik di slide berikutnya selain layanan finansial LPI juga memberikan layanan non finansial ada tiga program jasa konsultasi advisory bagi para pelaku ekspor pelaku UKM IKM yang pertama ada program CPNA coaching program for new exporters ini adalah dukungan LPI untuk menciptakan eksportir baru dan meningkatkan kapasitas UKM dalam kegiatan ekspornya ini adalah program pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku IKM orientasi ekspor dengan pelaksanaan program selama satu tahun tujuannya adalah untuk menciptakan UKM-UKM melakukan eksportir perdananya atau juga scaling up para UKM itu menjadi bankable artinya bisa dibiayai oleh bank bisa dibiayai oleh PI kemudian yang kedua ada program marketing handholding nah ini adalah program business matching untuk membantu membuka akses pasar luar negeri dalam rangka untuk meningkatkan nilai ekspor para pelaku UKM bentuknya adalah pendampingan pendampingan dalam pemasaran dengan kerjasama dengan global marketplace sebagai contoh LPI bekerjasama dengan Alibaba dalam hal ini yang ketiga adalah program community development bentuknya adalah desa devisa untuk pemberdayaan UKM pelaku UKM yang memiliki produk nah ini yang bisa dikolaborasikan dengan program OVOP di Kemenperin karena dengan program desa devisa ini para pelaku atau para peserta OVOP di satu desa di satu wilayah itu bisa disupport oleh LPI untuk pendampingan mengatasi hambatan ekspor kemudian di halaman berikutnya ini adalah gambaran pelaksanaan program coaching program untuk new exporter atau CPNE dengan desa devisa yang dilakukan di tahun 2021 yang sudah berjalan ada program CPNE di Solo ada CPNE Denpasar Medan dan Kendal kemudian untuk desa devisa terakhir di minggu lalu ada apa namanya launching desa devisa kopi di Subang dimana disini ada 208 petani binaan koperasi produsen gunung luhur berkah Subang dan lokasinya ada di desa Cisalak untuk produk kopi Arabica dan Robusta jadi ini contoh bagaimana LPI melaksanakan fungsi non-finansial mendukung para pelaku IKM dan UKM untuk meningkatkan kapasitas ekspornya baik Bapak Ibu yang kami hormati presentasi kami kami cukup disini dulu Mas MC nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab sekali lagi kami terima kasih atas perhatiannya dan kita menunggu diskusi di sesi tanya jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Rida atas informasinya ini menarik sekali rekat-rekat sekalian OLPI kalau kita dengar bahwa support itu dari hulu hingga hilir dan pendampingan-pendampingannya bantuan-bantuan yang disupport itu tidak hanya dari finansial saja mereka dari coaching hingga pendanaan dan yang menarik sekali ini bagi rekan-rekan yang memang fokusnya ingin menjadi eksportir atau ekspor itu akan disupport sekali ini menarik sekali kita akan berdiskusi bersama bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan monggo terutama bagi teman-teman para pelaku IKM yang sudah hadir di sini luar biasa partisipan masih tetap standeh di 600 saat lebih ini berarti tandanya semua yang hadir pada kesempatan kali ini sangat menunggu sekali tentang apa informasi yang disampaikan dari para narasumber tadi sudah kita dengarkan yang pertama dari Ibu Ses ada Bu Dirjen juga dan juga di sini dari LPEI yang menginformasikan tentang apa saja yang akan dibantu atau yang disupport dari masing-masing lembaga dan juga instansi dan kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang yang siapa tidak kenal dengan salah satu produknya Cokodot yang dimana beliau akan menginformasikan sama kita membagikan kisah dan juga ceritanya sama kita tentang kesuksesan dari IKM Tama Coklat itu sendiri sudah hadir bersama kita di sini ada Bapak Kiki Gumelar dari IKM Tama Coklat Indonesia kepada beliau kami silakan mohon tuhu Mas Kiki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Ibu Sekjen IKM Ibu Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Perwakilan dari LPEI dan yang terhormat juga Bapak Ibu Dinas Perindustrian di daerah juga rekan-rekan IKM OPOP di semua daerah di Indonesia Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa berbagi tentang pengalaman saya mengikuti OPOP One Village One Product yang saya ikuti di tahun 2015 saya mendapatkan bintang 4 dan tahun 2018 saya mendapatkan OPOP bintang 5 dari cerita yang tadi saya dapatkan OPOP itu berawal dari saya membangun usaha dari 2009 mungkin bisa ditampilkan nah ya ini saya membangun perusahaan bernama PT Tama Coklat Indonesia yang awalnya tahun 2009 itu berdiri sebagai usaha dagang perorangan usaha kecil dengan satu orang karyawan saya membuat olahan coklat yang saya bikin secara tidak sengaja waktu itu saya tinggal di Yogyakarta ibu saya membawa oleh-oleh dodol saya bermain di dapur lalu menyemplungkan apa ya memasukkan dodol itu ke dalam coklat yang akhirnya lahirlah Cokodot waktu itu di Yogyakarta dan saya bawa pulang ke kampung halaman di Garut mencoba dikembangkan lebih banyak lagi pada tahun 2011 saya langsung mengusulkan menjadi badan usaha PT karena ingin lebih belajar lagi untuk mengembangkan sebuah usaha itu bagaimana dan akhirnya Cokodot yang saya ciptakan yang awalnya memang nama Cokodot itu dari coklat dengan dodol Garut terus berinovasi saya membuat produk-produk yang lainnya jadi ketagihan bikin coklat dengan isi kopi isi rempah isi kurma dan akhirnya Cokodot sendiri bukan hanya coklat dengan isi dodol saja tetapi sudah menjadi banyak varian dan akhirnya tagline-nya pun berubah menjadi Indonesian Chocolate berikutnya nah ini visi dari PT Tama Coklat Indonesia adalah mencoklatkan Indonesia dengan inspirasi budaya dari seluruh penjuru Nusantara karena pada awalnya tahun 2009 itu coklat isi dodol di Kabupaten Garut terbatas untuk wilayah pemasarannya jadi orang mencari coklat isi dodol hanya di kota Garut tetapi dengan saya menambahkan sentuhan budaya nasional akhirnya sisi pemasaran bisa lebih luas lagi dan misi dari perusahaan kami adalah mencoklatkan Indonesia dengan membuka cabang otet-otet dan pendistribusian merata di seluruh Indonesia mengenalkan budaya daerah Indonesia melalui kemasan penamaan produk dan bahan baku memberikan nuansa baru dalam konteks buah tangan lalu mengenalkan coklat khas Indonesia ke dunia jadi kami beberapa kali mengikuti pameran di luar negeri bahkan mewakili Indonesia di pameran coklat internasional di Paris di Itali dan beberapa negara lainnya awalnya sih tidak menyangka karena saya kepercayaan dirinya sangat kurang waktu itu menampilkan khas daerah tetapi ternyata respon yang luar biasa akhirnya meningkatkan motivasi saya untuk berinovasi lebih banyak lagi berikutnya nah ini ibu-ibu bapak-bapak dari sesi OPOP ini saya ingin menginspirasi beberapa rekan-rekan OPOP karena saya memulai dari kecil ya dari sebuah saung atau warung di daerah babakan Salawi Kabupaten Garut dengan satu orang karyawan saya memulai usaha di tahun 2009 jadi waktu itu saya bekerja tetapi memutuskan untuk berhenti dan langsung memulai usaha pengolahan coklat ini di Kabupaten Garut selanjutnya dan sekarang berjalan kami sudah mempunyai tempat produksi seluas 2000 meter persegi dengan kapasitas produksi 11-15 ton per bulan dengan jumlah rata-rata 250 ribu bisnis produk makanan kami bekerja sama dengan beberapa dengan dengan kementerian juga dengan Balai Besar Industri Agro untuk apa ya standar HCCP dan sebagainya dalam penerapan di produksi kami berikutnya nah ini impian saya dari satu warung kecil dari satu toko kecil akhirnya saya mewujudkan mimpi saya membangun Cokodot Eduvacation dimana para konsumen dan pengunjung ke Kabupaten Garut bisa langsung menikmati dan juga mempelajari tentang edukasi coklat juga kehasan dodol dari Kabupaten Garut lalu saya membangun Cokodot Castle yaitu Istana Coklat di Kabupaten Garut karena memang awalnya usaha ini berawal dari mimpi yang saya inginkan dan akhirnya bisa diwujudkan sebagai salah satu tujuan wisata di Kabupaten Garut ada di JN Coklat juga dan sekarang Cokodot tidak hanya produk coklat tetapi menjadi sebuah sistem Cokodot World dunia Cokodot dimana banyak rangkaian kegiatan yang bisa diikuti oleh konsumen dalam meningkatkan experience atau pengalaman ketika mengunjungi Kabupaten Garut berikutnya nah ini beberapa produk yang kami ciptakan sengaja memang saya membuat sebuah produk itu tidak asal membuat tetapi dipikirkan behind the story atau added value atau nilai tambah dalam suatu produk kenapa konsumen harus membeli produk yang kita ciptakan jadi saya ada menggabungkan antara coklat dengan dodol khas tradisional Kabupaten Garut lalu saya menggabungkan coklat juga dengan aneka kekayaan rempah Indonesia dan saya juga mengawinkan atau menggabungkan coklat dengan kehidupan sosial masyarakat makanya dalam kemasannya itu bisa berbicara sendiri ada coklat pesa sayang coklat anti-galo coklat enteng jodoh coklat obat stres yang akhirnya bisa meningkatkan penjualan dari produk yang kita ciptakan berikutnya nah ini beberapa brand yang kami buat yaitu ada cokodot Indonesian coklat ada Gumsberry ada Nibs dan ada Rosso berikutnya ini beberapa sertifikat pelatihan untuk meningkatkan skill atau soft skill dari beberapa tim kami di perusahaan tidak terasa ya 2009 itu dengan satu orang karyawan dan terus bertumbuh perusahaannya akhirnya dengan ratusan orang karyawan dan kami terus melatih skill dari tim kami untuk meningkatkan dari produksi dan juga kualitas produk yang kami buat berikutnya beberapa kegiatan juga kita lakukan di perusahaan untuk memperkuat solid dan tim dari timbuk dari perusahaan PT Tama Coklat Indonesia berikutnya nah ini sebenarnya dari tahun 2017 kita sudah melakukan yaitu Cokonation itu adalah sebuah acara dimana ada pesta coklat bisa orang sebagai tujuan wisata bahkan masuk kepada agenda wisata setiap tahunnya dimana orang datang ke Garut untuk bermain coklat hanya saja di saat pandemi ini kita tidak melakukan event tersebut selanjutnya dan apa yang kita lakukan sekarang sebagai strategi marketing juga adalah meningkatkan penjualan di online karena memang sekarang orang-orang banyak berbelanja di marketplace dan ini yang kita lakukan sekarang adalah penguatan penjualan selain yang waktu dulu adalah offline yang paling kuat tetapi sekarang kita memperkuat di online berikutnya dan selain saya menciptakan coklat isi dodol kita ada pengembangan usaha atau diversifikasi dodol yang saya lakukan di Kabupaten Garut ini juga bisa dilakukan oleh rekan-rekan opok di daerah lain kita bikin bahwa dodol itu tidak hanya sebuah makanan yang manis dan kenyal tetapi saya membuat sesuatu dodol yang lain misalkan bikin baso dodol lalu membuat kerupuk dodol bahkan saya menciptakan dodol kukus yang memang di dalamnya tidak ada dodol tetapi dodol kukus itu berbahan baku ketan lalu ada brodol brownies isi dodol dan saya juga sebagai diversifikasi usaha selain membuat coklat isi dodol saya membuat bakery pastry dengan nilai lokal dodol yang kita angkat jadi value brandingnya juga dapat gitu ya next nah ini alhamdulillah pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan jadi cokodot tidak hanya membuat coklat saja tetapi menggandeng para UKM lokal di Kabupaten Garut sehingga beberapa produk kita bisa sentuh dengan coklat dan kita branding sehingga bisa mempunyai pemasaran yang lebih luas misalkan dengan UKM ranginang kita punya rangicok ranginang celup coklat lalu kita punya coklat cahu di pisang di celup coklat atau sale pisang di celup coklat lalu kita juga ada makanan daerah yang disebut dengan bangket itu kue jahe juga kita padupadankan dengan coklat tetapi jangan lupa ya tidak semua produk bisa kita kawinkan dengan coklat tetapi ini adalah sebuah contoh dimana kita mengembangkan produk UKM yang kita sentuh dengan coklat nah ini saya begitu termotivasi lebih mengembangkan ketika tahun 2011 Cokodot mempunyai penghargaan produk nasional dengan kemasan tradisional terbaik sedunia saya menggunakan besek di produk Cokodot Garut Gelis dimana itu coklat isi krim buah-buahan dan dibuat oleh para pengrajin di Selawu Tasik untuk kemasan beseknya ini meningkatkan kepercayaan diri kita untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk lebih bagus lagi selanjutnya dan saya ingin menyampaikan upaya juga saat pandemi ini adalah menggeser fokus produk kalau di awal usaha kami lebih fokus kepada produk turism atau buah tangan atau oleh-oleh di saat pandemi ini karena pariwisata terbatas akhirnya kami menggeser fokus produk kami kepada daily consume atau konsumsi harian membuat produk yang lebih relevan dengan keadaan adaptasi kebiasaan baru experience baru dengan konsumsi produk menjual paket produk dengan yang bisa dimasak sendiri atau bahan bakunya dan konsumen bisa melakukannya di rumah lalu memperkuat dari sisi online karena memang memperluas market dan awareness untuk mendatangkan calon pembeli lebih banyak lagi selanjutnya nah ini beberapa penghargaan Alhamdulillah ya waktu 2015 saya mengikuti OPOP dan langsung mendapatkan bintang 4 dan tidak puas sampai bintang 4 saya berproses yang akhirnya tahun 2018 mendapatkan OPOP bintang 5 dan ini memperkuat lagi menjadi apa ya Garut kota Cokodot jadi setiap orang ke Garut itu carinya Cokodot dan ini benar-benar pengakuan dari pemerintah yang luar biasa untuk mengembangkan usaha lebih besar lagi selain itu kami juga memperluas pengembangan pasar di daerah Yogyakarta Bali Jakarta Bandung dengan membuka kantor distribusi dan Alhamdulillah kita pun bisa berjalan di daerah-daerah tersebut dan penghargaan lain yaitu ada Pangan Award Upakarti dan penghargaan-pergaraan tersebut lah juga yang akhirnya bisa meningkatkan brandware produk kami di pasar berikutnya nah ini sebaran dari produk Cokodot dan kami juga membuka kerjasama kemitraan dengan para pengusaha lokal karena kita bisa perusahaan ini bisa membesar juga tidak hanya sendirian tetapi bisa bekerjasama dengan para generasi muda atau pengusaha-pengusaha lokal daerah dimana kami membuat Coklat dengan identitas masing-masing daerah tersebut berikutnya demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman saya mengikuti OPPOB dan Alhamdulillah dengan keikut sertaan saya di OPPOB ini bisa menambah kepercayaan diri juga menambah kesempatan yang lebih luas lagi memasarkan produk dan pengalaman terakhir kami juga bisa mengirimkan ekspor produk kami ke daerah Maldives di Maladewa, India terima kasih Mas Yos terima kasih Mas Kiki intinya adalah mencoklatkan dunia ini kalau kita tarik kesimpulan ini luar biasa sekali berawal dari mimpi dilanjutkan dengan aksi sehingga menghasilkan sebuah bukti dimana mimpi yang kalau kita tahu bahwa Garut adalah kota Dodol Garut adalah yang kita tahu juga penghasil pengrajin kulit tapi ternyata Mas Kiki ini berkembang dengan inovasi ternyata pasarnya itu dilakukan dengan pasar segala lini coklat anak-anak orang tua kayak nenek siapa tidak suka coklat disitulah menjadi sebuah inovasi pasar carilah komoditi disitu luar biasa Mas Kiki dan kita akan berdiskusi kita akan berbincang bersama terima kasih atas informasinya jadi tadi sudah kita dengarkan keempat narasumber kita membagikannya juga menginformasikan banyak hal kepada kita yang semua disini kepada seluruh partisipan yang masih terus stand by untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi dari para narasumber kita tapi sebelumnya sebelumnya sekali lagi saya berhenti kepada Bapak-Ibu sekalian pertanyaan sudah masuk ke kolom chat kami kami akan membacakan pertanyaan demi pertanyaan demi untuk para narasumber kita untuk itu kami akan membacakan pertanyaan yang masuk pada kesempatan kali ini pertanyaan pertama kami akan tunjukkan kepada Ibu Ses disini pertanyaan ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pesawaran Ibu Yuliana Ngunjoawang dan juga Azhar dari SA Dis.Perencorp dan UKM Biron pertanyaannya Ibu apa saja kriteria OFOP yang akan dipilih selain memiliki karakter khusus yang tadi Ibu jabarkan silahkan Bu Ses baik terima kasih dari Dinas pesawaran jadi tadi ditanyakan apa namanya apa kriteria selain memiliki karakter khusus tadi jadi tadi kami sampaikan dari pesawaran Ibu Yuliana ini nanti Ibu mungkin bisa lebih lihat lagi lebih detail di Permain Perin 14 seperti tadi kami sampaikan memang untuk kriteria IKM OFOP ini Ibu ini pertama selain karakter khusus tadi yang unik dan sebagainya itu juga merupakan keunggulan daerah kemudian juga diutamakan berbahan baku lokal tadi kami juga sudah sampaikan ya mungkin bisa ditayang lagi ya kemudian juga punya kualitas dan produksi yang berkesinambungan tentunya kemudian kemudian ada persyaratan yang harus dipenuhi juga ya dari Bapak Ibu terutama dari Kabupaten Kota yang ingin mengusulkan itu adalah IKM tersebut itu ada di sentra pertama tadi kami sebutkan ada di sentra tapi dia juga menjadi penghela gitu penghela jadi dia yang mendorong apa namanya sentra tersebut jadi dia memang harus apa ya dia penghela lah dari kayak lokomotifnya gitu ya dia lokomotif dari IKM-IKM yang ada di sentra tersebut kemudian tentunya juga komoditinya itu tadi sudah disampaikan ada hanya ada 5 ya Bu ya jadi terbatas pada makanan minuman pertama kemudian kain tenun kemudian kain batik kemudian anyaman dan juga gerabah gitu nah memang persyaratan lain atau kriteria lain untuk IKM makanan atau minuman ini harus punya sertifikat halal kemudian izin edarnya harus sudah ada ya harus punya izin edar PIRT kalau misalnya dari dinas kesehatan atau apa namanya MD kalau untuk yang dari badan POM nah ini untuk khusus untuk makanan ya tetapi kalau untuk yang lain tidak 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 ada tambahan persyaratan seperti izin edar maupun sertifikat halal nah itu mungkin Mas Yos dan Bu Yuliana pertanyaannya nanti bisa dilihat lebih jelas di web kami informasinya mungkin tadi juga tidak tersampaikan dengan baik maaf Bapak-Ibu sekalian karena memang ini mungkin ada sesuatu yang baru yang harus disampaikan dan mungkin cukup banyak yang disampaikan mungkin gitu Mas Yos terima kasih baik terima kasih Bu Ses dan kami akan membacakan kembali pertanyaan dengan pertanyaan yang telah masuk dan kali ini yang telah masuk terlebih dahulu untuk LPEI dari Perindak Lampung Dinas Perindak Provinsi Lampung telah menyampaikan surat kepada LPEI tentang permohonan fasilitas program pembinaan UMKM di Lampung melalui program pelatihan pembiayaan dan pemasaran serta desa devisa mohon dapat dipasilitasi dan apa yang harus kami persiapkan silahkan boleh Mas Mas Rida Farid untuk dijawab ngonggok baik terima kasih Mas Yos Bapak-Ibu dari Lampung terima kasih atas pertanyaannya terima kasih atas surat yang sudah disampaikan kepada LPEI terkait dengan permohonan kerjasama untuk peningkatan kapasitas dan kerjasama desa devisa kami disini bersama Pak Gerard juga Kepala Divisi Jasa Konsultasi Mas Yos jadi jadi untuk nanti bisa dibantu prosesnya seperti apa terus sebagai gambaran memang untuk proses desa devisa ini di LPEI itu ada programnya ada program yang akan dilaksanakan ada schedule yang akan dilaksanakan selama tahun 2021 jadi untuk program desa devisa atau program kapasitas di Lampung tentu ini masih dalam proses untuk dijadwalkan dan untuk detailnya kami mohon bantuan dari rekan kami Pak Gerard atau tim yang hadir di Zoom ini juga untuk berkenan membantu menjelaskan mengenai proses bagaimana program desa devisa ini bisa dilaksanakan di Lampung Pak Gerard atau tim yang hadir apakah bisa bantu boleh Pak Gerard boleh Bu Nila atau Pak Gerard baik sambil menunggu Pak Gerard Mas Yos jadi prosesnya di dalam penentuan program desa devisa pertama dari para daerah yang akan mengajukan nantinya tentunya kita akan melakukan proses penyaringan gitu ya pendaftaran dulu kita lihat bagaimana potensi komunitas development yang akan dilakukan di situ berapa pesertanya misalnya berapa anggota katakanlah kalau misalnya di situ ada satu kooperasi misalnya berapa binaan kooperasi yang akan masuk ke dalam program binaan desa devisa di daerah tersebut kemudian produknya apa kemudian rencana ekspornya seperti apa dan proses-proses penyaringan untuk masing-masing produknya nanti setelah memang LPI melihat potensinya melihat besarnya potensinya dan berapa besar pelaku yang bisa dibantu komunitas development-nya nanti di inter-LPI tentu akan melakukan penjadwalan seperti apa ininya kapan rencananya dan tentu akan berkoordinasi dengan apa namanya Bapak-Ibu di Lampung tadi demikian gambarannya sama-sama terima kasih Mas Farid dan berikutnya kami akan menunjukkan kepada Ibu Harinur Cahya Bu Dirjen mohon izin ini pertanyaan yang disampaikan dari IKM Piatinelo bagaimana cara mendorong perluasan pasar produk IKM pangan di masa pandemi seperti sekarang khususnya fasilitasi dari pemerintah daerah Bu untuk Bu Dirjen ya terima kasih Mbak Moderator jadi intinya sebenarnya sangat teknis ya mungkin dari perindustria karena KM Negeri berjuga untuk kebijakannya jadi secara kebijakan tadi sudah sampaikan pembinaan itu dilakukan oleh pemerintah daerah KM Negeri mengatur kebijakannya nah sekarang kalau kita bicara UMKM karena dia pelaku mestinya teman-teman di daerah itu apakah bentuknya perda apakah bentuknya peraturan kepala daerah apakah bentuknya surat edaran itu yang bisa mendorong langsung apply karena bikin Negeri Negeri tidak langsung merujukkan dengan UKM atau KM Fasilitas yang sudah diberikan baik undang-undang PP Peraturan Negeri 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 tadi sudah saya sampaikan semuanya tumpet-blek sudah kepada Provinsi dan Kampuatan Kota makanya tadi saya sampaikan pastinya teman-teman di daerah menangkap ini nah perkaranya Bapak Ibu memang ketika sudah disiapkan slotnya untuk merentanakan dan menganggarkan kembali lagi biasanya alasannya klasik duit untuk melakukan pembinaan supaya UMKM itu muncul di permukaan seperti yang dilakukan Cokodok misalnya dia akan gede sendiri nah seharusnya kan pemerintah daerah itu mencari peluang-peluang UMKM atau IKM yang punya potensi seperti itu kemudian dilakukan pembinaan bahkan dimerikan kemudahan kerjasama dengan misalnya Bank Indonesia cabang provinsi mana nah seperti yang kami lakukan di Jambi misalnya Gubernur langsung berinteraksi dengan Bank Indonesia dan dia mengembangkan misalnya kalau tadi ada kopi Robusta Arabica di Jambi itu ada kopi Liberica mungkin Bapak moderator belum pernah tahu kan nah sekarang sedang doming ini kenapa selama 4 bulan kami dorong Bank Indonesia membantu memasarkan ini bahkan di luar negeri jadi namanya Liberica agak kesuk-kesuk sedikit ya kopi itu tapi tidak ada di tempat lain nah ini yang kemudian kalau bicara misalnya hendikra batik kemudian kerajinan dan seterusnya mungkin semua daerah punya tapi saya setuju dengan Ibu Gati dan teman-teman yang lain mencari peluang yang tidak ada nah kalau tidak ada di tempat lain mari kita bicara one field dan produk setiap desa punya keugulan apa kalau cari di Jogja cari sawak adanya di Sleman tapi cari kesembok misalnya di mana cari jure misalnya di mana jadi ada spesialisasi yang sebetulnya seharusnya dikembangkan dari pemerintah daerah soal anggarannya sudah disiapkan slotnya peraturannya tinggal taruh saja memercanakan pembina siapa pembina itu sampai dengan pemasaran ya maksudnya tidak hanya soal pembina membuat barangnya tetapi sampai memberikan ruang untuk mengembangkan untuk pemasaran jadi dari dulu sampai dulu saya setuju tadi saat pembina yang ketiga kita sebetulnya dari pemerintahan itu membina pemerintah daerah kalau kemedagri pemerintah daerah yang harus membina langsung UMKM yang ada di sana jadi tidak bisa kemedagri kemudian membina langsung karena tidak ada tusi kami tidak ada sah terima kasih terima kasih dan pertanyaan berikutnya ini dari Pasutikna mungkin bisa dijawab seolah sama Mas Kiki pertanyaannya ini hampir serupa yang hampir mirip tentang izin bertanya untuk izin edernya bisa menggunakan PIRT atau harus BPPOM untuk IKM makanan dan minuman mas mungkin dari Cokodot sendiri bagaimana mas untuk membuat izin edernya bercerita sedikit tentang izin edernya BPPOM untuk IKM atau sebagian macam mungkin bisa bercerita dari pengalaman Mas Kiki untuk mengolah dari Cokodot untuk izin BPPOM dan lain-lainnya silahkan Mas Kiki Baik terima kasih untuk pertanyaannya pengalaman saya untuk syarat makanan untuk awal kami melakukan perizinan itu dengan dari Dinas Kesehatan Setempat dengan PIRT untuk pemasaran di lingkup Garut tapi ketika pemasaran lebih luas lagi kami berproses untuk mengajukan BPPOM jadi ada juga dan sertifikasi halal juga kami sudah membuatnya bahkan ada beberapa juga pembinaan dari Dinas terkait setempat baik itu dari Dinas Kesehatan Dinas Perindustrian Perdagangan Dinas Korpasi UKM dari Kabupaten Garut dan dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terus membina kami di daerah untuk terus mengikuti program-program arahan sebaiknya produk makanan itu seperti apa karena saya juga sadar dari awal pengembangan perusahaan saya sangat rajin mengikuti program-program yang dibuat baik itu dari tingkat kabupaten provinsi saya ikut pelatihan baik itu dari permodalan syarat mutu makanan bagaimana membuat sebuah produksi yang baik akhirnya juga kami punya standar HCCP di perusahaan kami itu berproses jadi selama 10 tahun usaha ini saya bekerjasama dan terus mengikuti program-program yang dilakukan oleh pemerintah terkait setempat untuk pengembangan usaha kami mungkin ini bisa diikuti oleh rekan-rekan OPOP di daerah lain bagaimana bisa menggali informasi lebih banyak lagi tentang program-program pemerintah di daerah terkait supaya kita bisa tahu apa yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan peluang kerjasama atau memperbesar produksi kita dengan program-program yang pemerintah berikan dan Alhamdulillah dari dari semuanya itu kami mendapatkan hasilnya gitu ya dengan pola kerjasama dengan pemerintahan terima kasih Mas Yus terima kasih Mas Eki intinya jangan stop untuk mencari peluang dan informasi bisa jadi disana dapat apa yang kita butuhkan terutama informasi-informasi apa terkait dengan apa yang kita gunakan untuk IKM kita terima kasih Mas Kiki dan berikutnya kembali kepada Bu Ses ada pertanyaan masuk dari Hudri pertanyaannya adalah IKM yang diusulkan pada program OVOG harus di dalam sentra sentra yang dimasuk di sini IKM dalam satu gedung sentra atau sentra dalam artian dalam satu lingkungan atau desa yang sama dan bahan produk atau bahan batu yang sama ini silakan Bu Ses boleh dijawab terima kasih Mbak Hudri yang terkait dengan batasan sentra jadi demikian Mbak Hudri itu untuk batasan sentra ini kami mengacunya kepada peraturan pemerintah PP29 tahun 2018 tentang pemberdayaan di mana sentra itu sudah jelas disebutkan adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi tempat jadi bukan dalam satu gedung Bapak Ibu tapi dalam satu lokasi atau tempat yang terdiri minimal itu ada lima unit usaha unit usahanya itu produknya sejenis atau menggunakan bahan baku sejenis atau melakukan proses produksinya yang sama jadi bisa produknya sejenis atau bahan bakunya yang sejenis atau proses produksinya yang sejenis itu batasan dari sentra jadi sentra itu bukan berdasarkan dalam satu gedung jadi demikian ini juga tertuang dalam peraturan Menteri Perindustrian tentang OVOP ini peraturan PP14 permen Perin 14 maaf demikian Pak Mas Yos yang bisa kami sampaikan baik terima kasih Ibu dan pertanyaan kembali kami tunjukkan kepada LPEI disini dari Ibu Ria Dina Merindak Bangka bagaimana prosedur untuk mendapatkan fasilitasi pembinaan kepada IKM melalui LPEI silahkan Mas Rido bagaimana Pak Mas Yos sempat terpulis silahkan mohon maaf baik saya ulangi kembali bagaimana prosedur untuk mendapatkan fasilitasi pembinaan kepada IKM melalui LPEI ini dari Ibu Ria dari Bangka Ibu Ria Dina Perindak Bangka baik baik terima kasih Ibu di Perindak Bangka terus pertanyaannya jadi program pembinaan IKM dalam hal ini melalui program jasa konsultasi LPEI baik itu program CPNA baik itu program hand holding maupun program Desa Devisa seperti yang tadi ditanyakan oleh Disperine Lampung ya Mas Yos dapat kami sampaikan bahwa sebagai contoh yang Lampung ya Mas Yos jadi tadi kami sudah koordinasi jadi untuk yang Lampung misalnya berdasarkan surat yang disampaikan oleh LPEI sudah masuk ke dalam program di tahun 2022 jadi melalui surat kepada LPEI boleh disampaikan permohonannya seperti apa bentuk pembinaannya apakah pembinaannya berupa program pendampingan pelatihan kepada para pelaku IKM misalnya di Bangka atau programnya berupa marketing hand holding atau untuk akses pasar atau programnya untuk Desa Devisa untuk produk unggulan di wilayah Bangka misalnya itu programnya seperti apa yang diharapkan karena sesuai dengan karakteristik dan komoditas yang dihasilkan di daerah tersebut Mas Yos jadi kita akan melihat dari potensi daerahnya kemudian tentunya proses ini memang apa namanya perlu tanah kutip antrian juga ya Mas Yos ya karena begitu banyak juga kami bekerjasama dengan kementerian KA dan lembaga dan lembaga di berbagai wilayah yang mengajukan program yang sejenis tentunya kami harus melakukan penjaringan atau pendaftaran dan tentunya proses tanda kutip antrian juga melihat kapasitas dari LPI juga untuk bisa memberikan program ini secara baik dengan tentunya melihat potensi dan kita lihat urutannya mungkin demikian jadi kami tunggu saja permohonannya dan bentuknya apa seperti yang diharapkan dari bangka terima kasih Mas Yos Mas Rida sudah ada terhubung bersama kita disini ada Pak Gerald mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan yang pertama ya oh iya Pak Gerald terima kasih Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat pagi Bapak Ibu sekalian izin menambahkan jawaban dari Pak Rida terkait pertanyaan program-program penampingan yang ada di LPI di LPI sendiri kami program unggulannya untuk penampingan kepada UMKM itu ada ada tiga ada tiga yang pertama adalah pelatihan untuk para eksportir yang CPNE itu untuk para UMKM yang saat ini usahanya sudah berjalan di lokal namun belum melakukan ekspor itu bisa mendaftar untuk mengikuti program CPNE LPI nah memang peminatnya cukup banyak nanti tim saya akan coba share link Google Form untuk Bapak Ibu bisa isi memang nanti setiap tahun kami akan pilih tiga daerah yang paling berpotensi untuk kami dampingi nah nanti Bapak Ibu para IKM yang mendaftar akan kita lakukan seleksi nah tentunya akan lebih lebih baik lagi kalau Bapak Ibu sudah menjadi binaan Kemen Perin misalnya nanti kita lakukan seleksi atau kurasinya bersama-sama dengan Kemen Perin nah kemudian yang kedua terkait dengan Desa Devisa ini sebenarnya konsepnya sama dengan program OVOP yang pertama harus ada community developmentnya community developmentnya dalam hal ini adalah apakah itu kelompok tani kelompok nelayan gitu ya kelompok pengrajin pokoknya fokusnya basisnya adalah masyarakat yang kedua seperti OVOP produknya satu ada produk unggulan dan dia berorientasi ekspor nah bagaimana mengajukannya sama juga nanti mungkin bisa melalui satu pintu di Kemen Perin kemudian nanti Kemen Perin berkoordinasi dengan LPI untuk kita sama-sama seleksi kira-kira apa OVOP mana yang bisa kita dampingi untuk melakukan Desa Devisa mungkin seperti itu untuk marketing and holding itu kami membantu para UMKM untuk masuk ke global marketplace nah tentunya UMKM yang masuk ke global marketplace yang kami fasilitasi yang sudah mengikuti pelatihan CPNE terlebih dahulu jadi marketing and holding itu biasanya lanjutan dari program CPNE nya LPI silakan nanti saya akan tinggalkan nomor kontak tim saya sekaligus nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait dengan jasa konsultasi dan program pelatihan pendampingan LPI bisa menghubungi kami terima kasih terima kasih kembali Mas Gerog terima kasih Pak Gerog terima kasih dan satu pertanyaan terakhir satu tanggapan terakhir yang disampaikan dari Dinas Perindak ESDM Kabupaten Sinjai Bapak Abdul Wahid teruntuk Ibu Dirjen saya setuju saya setuju sekali dengan saran serta pemikiran dari Ibu Dirjen Kemedai Diri untuk ada pilot project dari beberapa sender yang dianggap layak dan sekali lagi mungkin Ibu Dirjen bisa ditanggapi tentang pilot project yang disampaikan terima kasih Pak Moderator saya kira ini pemikiran untuk memudahkan kementerian perindusian dan juga pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan karena kita harus fokus ya kalau kita terlalu banyak kemudian sekaligus itu mungkin terlalu berat karena ini bagaimanapun penganggaran dari segi APBN nanti menggunakan DAK yang akan turun ke daerah kemudian daerah juga pasti mendukung dengan APBN-nya nah ini kalau tidak fokus kemudian menurut saya agak sedikit banyak janggaran atau dalam para petik murus tapi tidak fokus saya tadi tertarik dengan idenya Kokodot tadi ya nah dia dengan satu embryo yang kecil banget gitu sekarang bisa menguasai garut jadi trademark-nya itu kalau ngomong garut itu Tokodot atau dibalik Tokodot itu garut padahal beliau itu mengembangkan tadinya secara pribadi ya tapi kemudian seorang bahkan di Jawa Barat di Indonesia di dunia tahu tentang Tokodot itu garut gitu sama dengan kemudian mohon maaf kalau gedenya itu kadang-kita lebih trend-nya itu Indonesia itu malah jarang ya yang tahu kalau di orang kita tahu ya Bali Bali itu adalah part-off dari Indonesia Tokodot itu part-off dari Garut jadi kalau menurut saya setiap provinsi setiap kabupaten kota yang punya desa-desa yang punya unggulan yang tadi disebutkan dari Busef dan Buden dari 5 komponen atau produk tadi fokus saja beberapa kemudian nanti diketok-tuarkan di daerah itu kemudian nanti diketok-tuarkan lagi di yang lebih besar lagi saya kira memang ini harus begitu karena kalau tidak satu uang kita banyak sekali mubrah-mubrah kalau ini dengan APDN ya pembinaannya atau ABBD tetapi kalau ini berkembang seperti Tokodot yang kemudian nanya dipasitasi kemudian berinvestasi dari segi misalnya perizinan dari segi dia sendiri ngutang dengan bank tanpa pemerintah daerah pun bisa tapi kan tidak semua bisa melakukan seperti Tokodot nah ada embryo-embryo yang tadi disebut oleh Bapak Penanya itu pengen beliau mungkin jauh dari Jakarta kalau Jawa Barat deket nih dari Jakarta gampang ngomongin Tokodot tapi kita bicara soal si Tengah soal si Selatan Borontalo dan seterusnya bagaimana kita akan melihatnya nah saya mungkin berpikiran bahwa kalau ini ada embryo yang bisa dijadikan pada projek per regional misalnya katakan regional soal si mana yang akan kita jadikan nih maka semua KL itu semua kementerian lembagaan dan sektor berkait ngumpul semua disitu untuk memberikan tekanan yang luar biasa kepada satu dua produk yang umbulan tadi kemudian dari Kalimantan dari Jawa dari Nusra Maluku dan Papua dan seterusnya nah ini yang kemudian bisa direplikasikan pada tahun ke-2 atau ke-3 mungkin itu akan lebih efisien dari sisi penganggaran belanja dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saya kira itu Pak terima kasih terima kasih kembali Bu Dirjen dan rekan-rekan sekalian Bapak Ibu sekalian tadi banyak sekali pertanyaan demi pertanyaan dan juga informasi wah Mas ini saya kayaknya pengen melihat tayangan ulangnya wah bagaimana melihat presentasi ulangnya tenang aja Anda bisa melihat tayangan ulang kami di akun YouTube kami di Kementerian Perindustrian RI dan Ditjen Iqma sekali lagi bila Anda yang tadi terlewat dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh para narasumber Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube kami channel YouTube kami di YouTube Kementerian Perindustrian RI dan juga di Ditjen Iqma wow ini sangat menarik sekali masih terus semangat saya boleh minta tepuk tangan secara virtual untuk para narasumber kita semangat kita pada kesempatan siang kali ini terima kasih Bapak Ibu sangat atas banyak informasi dan juga ilmu yang disampaikan ternyata waktu yang membatasi kita sedari pagi tadi kita sudah memberikan semangat dan juga ilmu kepada Bapak Ibu sekalian dan sekarang waktunya kita mengakhiri kegiatan kita kegiatan yang dimana kita mendapatkan banyak ilmu dari para narasumber tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini boleh kiranya kami mendengar closing statement dari masing-masing para narasumber untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini untuk itu yang pertama boleh kami mendengarkan closing statement dari yang kehormat Sekretaris Direkturat Jenderal Iqma Kementerian Perindustrian Ibu Insinyur Sejuni Anti-MSI kepada beliau kami silakan monggo Ibu Ninin terima kasih Mas Yos Bapak Ibu sekalian para narasumber dan para peserta webinar pada siang hari ini jadi sekali lagi tadi kami sudah sampaikan program-program dari kebijakan untuk pengembangan IKM melalui OVOP pada sentra-sentra IKM dengan melihat potensi-potensi sumber daya lokal kita yang ada yang sebenarnya sangat beragam tadi seperti disampaikan contohnya adalah Cokodot yang melihat kreatif apa namanya dengan inovasi kemudian kreatifitas yang dimiliki ini sebenarnya produk-produk bahan baku lokal kita ini sangat punya potensi untuk ditingkatkan ke pasar yang lebih luas ke pasar yang lebih baik tentunya dengan sinergitas kolaborasi dari seluruh pihak jadi terima kasih pada kesempatan ini juga tentunya dari baik dari Kemen Dagri Ibu Dirjen kemudian juga dari LPI dari sisi pembiayaannya juga tentunya dari para IKM yang punya semangat yang luar biasa untuk melakukan kreatifitas dan inovasi terus-menerus sehingga produk-produk kita tidak hanya merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia tetapi juga masyarakat kita selain bangga juga mau membeli produk-produk Indonesia produk-produk IKM kita karena mempunyai mutu yang baik jadi kami pada kesempatan ini menghimbau juga kepada Bapak Ibu Dinas dari Kabupaten Kota untuk mulai melihat program-program apa namanya OVOP ini kemudian IKM mana yang bisa diusulkan karena nanti kalau misalnya sudah menjadi suatu binaan kita bersama kita kolaborasikan baik dari tingkat daerah dari tingkat Kabupaten Kota Provinsi kemudian Pusat dan juga KL-KL yang terlibat termasuk dari pihak pembiayaan ini kita bersama-sama membangun suatu produk Indonesia produk IKM yang bahan baku lokalnya sangat banyak sekali mungkin itu jadi sekali lagi kami mengimbau Bapak Ibu dari Kabupaten Kota untuk terus menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sekali lagi terima kasih kepada Buses dan berikutnya kami akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang kami hormati Ibu Doktor Harino Cahe Murni MXT kami silahkan terima kasih terima kasih terima kasih Jenderal Bina Indonesia Kemudian yang ketiga Kementerian Dalam Negeri melalui Jenderal Bina Bangga sangat mendukung dan tentu kolaborasi koordinasi ini tidak bisa dianggap sepilih saya kira ini satu langkah maju satu langkah yang baik sekali pada panggara ini kami mohon semua pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta perbankan dan seterusnya semua stakeholder untuk hasil tumpet-tumpet mendukung one finish dan produk dengan segala programnya sekian itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf wabarakatuh terima kasih Bu Dirjen atas closing statement yang juga tanggapan yang disampaikan dan berikutnya kami akan mendengarkan closing statement dari Kepala Divisi Penugasan Khusus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bapak Rida Faridus kepada Pak Rida kami selamat terima kasih Mas Yos dari kami ada dua hal yang dapat kami sampaikan yang pertama kami berterima kasih diundang di acara virtual ini dan tentunya dengan diskusi hari ini menjadi awal bagaimana nanti dari para peserta OVO bisa mengajukan produk-produk pendayaan dari LPI baik penyaminan pendayaan dan asuransi yang dibutuhkan untuk ekspornya dan yang kedua dalam merahkan dukung LPI tersebut kami siap berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dalam hal kerjasama untuk sifatnya finansial pembiayaan dari unjamin asuransi maupun yang non-finansial jadi ini bentuk dari kolaborasi LPI dengan Kementerian Perindustrian dan dalam hal ini kami juga dengan BUSRI sedang mempersiapkan pembaharuan perpanjangan kerjasama atau Memoranum of Understanding MOU antara LPI dengan Kementerian Perin karena sebelumnya sudah ada kerjasama di tahun 2017 ya Bu Seriunyanti ya kita akan perbaharui lagi dengan kerjasama yang lebih luas lagi termasuk program OPOP ini mungkin demikian Mas Yos terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Mas Fidha Farid dan berikutnya kita akan menanggarkan posting setnya terakhir dari narkusumber kita disini ada Bapak Kiki Gumelah kepada beliau kami silahkan Oke saya ingin memberikan semangat kepada rekan-rekan IKM OPOP dengan tiga moto hidup saya yaitu adalah Coklat Traveling dan Dreams dimana coklat sebagai base usaha dimana rekan-rekan juga mempunyai usaha dan selanjutnya adalah Traveling bagaimana kita bermain dan peka terhadap kebutuhan lingkungan kita di sekitar berikutnya adalah Dreams mimpi bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi tersebut jangan lupa ikut program-program pemerintah salah satunya OPOP untuk mengetahui perkembangan usaha kita tuh sampai dimana ini itu saja rekan-rekan di Indonesia ikutlah OPOP untuk benar-benar bisa tahu kualitas dari usaha yang kita kembangkan terima kasih terima kasih kembali terima kasih kepada narasumber tapi sebelumnya untuk mengabadikan momen spesial sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kita akan foto bersama dulu tapi mengundang kepada Bu Dirjen Bu Ses Mas Fahid dan juga Mas Kiki yuk kita memadikan momen yang dimana kali ini masih semangat dengan teman-teman partisipan saya akan menghitung dengan aba-aba saya ikutkan ketiga boleh ya Bapak-Ibu sekalian tiga dua satu boleh sekali lagi ya sekali lagi saya akan meminta kesediaan Bapak-Ibu untuk kita foto bersama dengan para narasumber kita itu kan ketiga tiga dua satu terima kasih boleh kasih tepuk tangan lagi untuk para narasumber narasumber hebat kita di siang kali ini tak terasa ya dari pagi hingga saat ini masih terus semangat membagikan informasi dan juga energi tapi sebelum saya akan mengakhiri kegiatan kita sedikit rangkuman yang akan saya bacakan bahwa yuk bangun produk lokal kita dengan menggali potensi-potensi kearpan lokal seperti tadi yang Bu Dirjen bilang bahwa jangan cuma bangga tapi beli dan juga pakai produk lokal kita untuk saling bersinergi ya mengangkat one village one product dan untuk teman-teman IKM sekalian untuk seluruh para pelaku teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini kami pinta kepada teman-teman untuk bisa mendaftarkan IKM-nya dengan cara klik ke email kami di ovockemenperin at gmail.com sekali lagi ovockemenperin at gmail.com kita minta username dan juga password dan untuk cari tahu bagaimana tutorial-tutorialnya cara bagaimana kita bisa menjadi bagian dari ovockemen itu sendiri yuk kita sama-sama menyaksikan video tutorial dari ovockemen kita saksikan selamat datang pada video tutorial penggunaan website pengusulan IKM-OVO Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mula-mula dinas kabupaten kota menirik email ke ovockemenperin at gmail.com untuk meminta username dan password dengan judul email permohonan username dan password pengusul IKM-OVO Setelah mendapatkan username dan password pengusul kemudian melakukan login menggunakan username dan password yang telah diperoleh selanjutnya Anda akan diarahkan pada berada akun pengusul pengusul diharuskan untuk memperhubungi data pada lompok profil pastikan Anda melengkapi data yang diminta serta mengganti kertasannya di awal sebelum melanjutkan kemisian data IKM-OVO Klik-lik button input data IKM-OVO pada bagian sebelah kiri atas halaman Pada tahap selanjutnya masukkan nama perusahaan IKM Nama atau jenis produk Profisi dan kota atau kabupaten telah diikut secara otomatis dan data produk sesuai dengan produk yang dihasilkan Sebelum melengkapi data pastikan file yang akan diunggah atau di-upload telah berformat BDM dengan ukuran maksimum 5 MB per file Pada log isian pertama yaitu perizinan usaha industri unggah hasil tipe perizinan usaha bidang industri seperti isi usaha industri atau IU Tanda daftar industri atau BDI isi usaha mikro kecil atau IUMK dan nombor hidup berusaha atau NIP Selanjutnya lengkapi kolom kedua dengan mengunggah surat-surat lengkapi dan bidai surat-surat-surat tersebut lalu mengunggah pada tempat yang tersedia Selanjutnya masuk ke bagian dokumen pengusulan yang terdiri dari profil IKM-OVO profil IKM-OVO profil IKM-OVO riwayat produk foto-contoh produk surat-pernyataan kualitas dokumen serta dokumen pendukung seperti serta-serta kaya kayaan intelektual Standard National Indonesia atau S&E International Standard Organization atau ISO Good Manufacturing Product atau GEMB Hazard Analyst and Critical Control atau HAA-CCP dan dokumen lain terkait-kaitan Standard dan Sistem Manajemen Untuk Dokumen pendukung tidak bersifat-sifat dari hati atau wajib namun tentunya akan menjadikan nilai tambah dalam tahapan layan Contoh format dari form isian sedia di bawah masing-masing kolom pengisian dokumen Untuk kolom contoh produk IKM unggah atau upload foto dari contoh produk Contoh produk IKM mempunyai dua unit perjenis produk total atau dua set perjenis produk set dalam kondisi baik Contoh produk agar nanti turut-turut dikirikan KJJI Kementerian Perkristian untuk proses penilaian oleh seleksi Jangan khawatir produk akan dikembalikan setelah proses penilaian dan harga akan selesai Khusus pada kegorengan makanan dan minuman terdapat 3 kolom persyaratan khusus yang harus dilengkapi Pertama yaitu kolom IKM baik itu IKM produksi di rumah tangga atau makanan dalam selanjutnya yaitu kolom sertifikal alam dan yang terakhir yaitu kolom hasil uji dari lantar terdekat akreditasi menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan standar papan yang mencakup uji organologi uji cemaran kagum uji uji cemaran logam dan uji bahan tambahan pangan terdapat menusipan jika Anda belum dapat melengkapi seluruh domain pada menu itu data KPM OVO jangan khawatir jika papan anda akan hilang karena data yang sudah diunggah atau di-upload tetap akan tersifat dalam database jika Anda ingin melanjutkan login kembali pada website ovo.kamer.id klik data OVO dan masuk ke menu edit dengan klik tombol tanda pensil kecil pada baris KPM yang ingin Anda lanjutkan pengisiannya jika ada file yang harus dihapus juga terdapat menu hapus nah jika semua file sudah terisi secara lengkap klik tombol kirim agar IKM yang diusulkan dapat masuk ke tahap penilaian apabila terdapat dokumen yang terlewat dan belum lengkap sistem akan mengingatkan Anda untuk melengkapi dokumen yang diminta dengan tanda blok berwarna merah jika Anda ingin melengkapi dokumen file tersebut Anda dapat masuk kembali ke menu edit dan unggah file sesuai dengan yang diminta untuk melihat kembali data IKM OVOP yang sudah diusulkan Anda dapat memilih menu data OVOP pada bagian ini ditampilkan jumlah data IKM OVOP yang sudah masuk tanggal pengisian data atau dokumen kategori atau komoditi dan nama IKM yang diusulkan Anda dapat memantau tahapan yang dilalui IKM OVOP pada kolom status apakah telah lolos dari verifikasi 1 verifikasi 2 dan lolos ke tahap penilaian juga terdapat kolom icon lonceng yang akan menginformasikan catatan perbaikan dari tim seleksi dari IKM OVOP yang diusulkan kolom skor akan menunjukkan nilai dari IKM OVOP yang diusulkan sistem penilaian diberikan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian No.14 tahun 2021 itulah proses dan tahapan pengusulan IKM OVOP bagaimana mudah bukan ayo usulkan IKM OVOP kebanggaan daerah anda daftarkan dan lengkapi dokumennya melalui website opop.commentparent.go.id baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih jangan lupa bisa langsung daftarkan di opop.commentparent.go.id dan bagi anda yang tadi terlewat anda bisa menyaksikan di tayangan ulangnya di akun Youtube kita di Youtube Ditjen IKMA dan juga Youtube Kementerian Indonesia sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya Ibu Ninin Ibu Ses terima kasih terima kasih juga Budir Jain terima kasih Pak Arida Farid dan juga Pak Kiki sukses dari kami salam sukses salam sehat pastinya ya di era support sekarang salam sukses salam sehat untuk semuanya dan terima kasih telah menjadi bagian dalam acara kita saya ulang acara luar biasa itu sosialisasi program pengembangan IKM di Sentra IKM lalu One Village One Product terima kasih sudah bersama kita di sini dan hadirin sekalian akhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini yang dimana acara melakukan kerjasama dari Kementerian Perintusan Republik Indonesia di bawah Direkturat Jenderal IKMA dan kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dan juga seluruh pelaku IKM yang telah hadir pada kesempatan kali ini yuk kita bisa tumbuh berkembang dan maju melalui One Village One Product untuk menjadi IKM yang benunia saya mohon maaf layar dan batin salam sehat salam semangat untuk kita dan sampai jumpa di event berikutnya Batik Salah satu maha karya Indonesia Batik adalah kain yang dilukis menggunakan cantik dan caira di malam sehingga membentuk lukisan bernilai seni tinggi untuk batik tulis pertama jangan mencorek nyorek istilahnya atau mengeblat mutif batik itu di atas kain jadi kami gambar dulu di kertas kemudian di apa di jipak atau bisa di kain kemudian pelekatan lilin pertama ada disini itu untuk namanya ngelowong dengan camping tulis jadi membatik menorehkan malam atau lilin panas tadi di garis-garis gambar motif itu tadi kemudian bidang-bidang motif itu diisi namanya isen-isen dan dibuatnya bolak-balik setelah pembatikan selesai belakatan lilin sama selesai kemudian dicelup dengan warna biru tua atau warna medel istilahnya kemudian dilorot diilangi lilinya lalu dibatik lagi ditutupi bagian-bagian yang tetap putih maupun tetap warna buru tua lalu masuk warna ke-2 warna sokelat setelah itu diilangi lilinya lagi dengan direbus di lorot dan sudah selesai untuk batik tulis itu bulanan biasanya 6 bulan 8 bulan baru selesai seiring dengan meningkatnya permintaan batik di pasaran para produsen batik berinovasi metode pembuatan batik dengan menggunakan lempengan besi atau tembaga bermotif yang dikenal dengan batik cap batik cap ini jadi lebih cepat tidak perlu digambari karena capnya sendiri juga ada motifnya jadi tinggal kelupin di lilin panas juga ditempelin lebih cepat untuk mempercepat kalau batik cap sehari bisa 10 meter lah 4 potong lalu 2,5 ada pun modifikasi lainnya yaitu batik kombinasi yang menggabungkan metode batik tulis dan batik cap selamat menikmati maraknya kain tekstil bermotif batik yang ada di pasaran membuat balai besar kerajinan dan batik kementerian perindustrian mengembangkan batik analyzer aplikasi ini dikembangkan dengan teknologi artificial intelligence yang sesuai di era industri 4.0 ini adalah aplikasi yang berbasis kepada android dan iOS guna mendeteksi keaslian batik yang ada saat ini untuk membedakan batik dan tekstil bermotif batik yang paling sederhana adalah yang pertama adalah batik itu berbau malam karena prosesnya menggunakan malam kemudian untuk batik yang asli karena dia diproses dengan malam dia akan menghasilkan rembesan warna sehingga itu dapat dikenali berbeda dengan tekstil bermotif batik yang tidak mempunyai rembesan warna selain itu tampak muka dan belakang dari batik itu selalu sama dan untuk tekstil motif batik itu tidak sama kini batik menjadi salah satu industri kreatif yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional kementerian perindustrian telah menjalankan beberapa program strategis seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengembangan kualitas produk serta promosi dan pameran baik di dalam maupun luar negeri batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi dari Indonesia telah berkembang sebagai kekayaan budaya dan sumber daya ekonomi yang besar bagi bangsa di masa depan Indonesia harus terus menjadi tuan rumah bagi industri batik mari kita gunakan dan cintai produk dalam negeri selamat menikmati selamat menikmati